9 Star Hegemon Body Arts Season 141 Bab 1401, Wajah Tebalnya Kapal terbang itu melesat ke depan, memungkinkan mereka melihat beberapa binatang raksasa menyerang seseorang. Binatang buas ini disebut Singa Kalajengking. Mereka adalah Magical Beast peringkat ke-8. Tubuh bagian atas mereka ditutupi bulu, sedangkan tubuh bagian bawah mereka ditutupi dengan pelat baja. Mereka memiliki ekor panjang dengan penyengat yang besar. Masing-masing Singa Kalajengking ini memiliki panjang 300 meter dan dengan ganas menyerang satu orang. Long Chen dan yang lainnya terkejut dengan kemunculan orang yang diserang oleh Singa Kalajengking ini. Itu adalah wanita ramping dan cantik yang tidak mengenakan pakaian apapun. Dia memiliki dua daun menutupi dadanya dan rok yang terbuat dari anyaman daun di pinggangnya. Kakinya sangat besar, dia tidak memiliki proporsi orang normal. Pada saat ini, salah satu Singa Kalajengking membuka mulutnya, dan riak putih menyebar. Tanah runtuh, dan wanita itu menekan ke tanah. Itu memungkinkan Long Chen dan yang lainnya melihat wajahnya. Wajahnya cantik, membuatnya terlihat seperti periroh. Hidungnya sedikit mengarah ke atas, dan matanya sedikit lebih menonjol daripada orang biasa. Kupil matanya berwarna hijau zamrut, dan ada gambar enam daun di dahinya. Wanita ini sangat aneh. Auranya benar-benar berbeda dari kultifator normal. Tapi berdasarkan kekuatan yang dia tunjukkan, dia sepertinya memiliki kekuatan ahli ekspansi laut. Bahkan dikelilingi oleh Singa Kalajengking ini, dia tidak panik. Dia memegang busur zamrut, dan dia menembakkan anak panah. Busur dan anak panah sangat sederhana. Tali busurnya tampak seperti sulur kayu, sedangkan anak panah itu bahkan tidak memiliki mata panah. Itu hanya tongkat yang tajam. Yang mengejutkan, panah itu langsung menembus pertahanan Singa Kalajengking. Bagaimana mungkin, sebuah tongkat mampu mematahkan pertahanan Magical Beast peringkat ke-8. Jika busur itu adalah item raja, maka baiklah. Tapi itu jelas hanya busur paling sederhana dan paling primitif. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Singa Kalajengking meraung menyakitkan. Itu adalah raungan marah yang sama yang mereka dengar sebelumnya. Guoran, besiaplah untuk menyerang. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menjadi pahlawan menyelamatkan keindahan. Wanita itu kehabisan energi, kata Longchen. Meskipun Longchen tidak memahami wanita ini, dari pengalaman bertempurnya selama bertahun-tahun, dia bisa menebak bahwa wanita ini seperti lampu minyak yang hampir kehabisan minyak. Anak panah yang dia tembakan dengan jelas diarahkan ke mata Singa Kalajengking, tempat yang sangat penting. Tapi ketika dia melepaskannya, tangannya gemetar, menyebabkan panahnya meleset dan mengenai lehernya. Bos, kamu benar-benar bos tercinta, Mai. Pergi saja. Longchen meraih Guoran dan melemparkannya dari perahu. Aku menyapu empat lautan, melintasi seribu gunung, menyebabkan ombak besar di langit dan bumi, membantai iblis, melenyapkan iblis, memetik bintang dan bulan. Jika ada kecantikan yang perlu diselamatkan, Guoran akan menjadi pahlawannya. Guoran melakukan pose yang sangat mencolok di udara saat dia berteriak. Longchen dan yang lainnya hampir batuk darah. Ini terlalu tidak tahu malu. Nyanyian sialannya ini selalu identik, kecuali dia akan mengubah beberapa baris terakhir agar sesuai dengan situasinya. Seberapa tebal wajah seseorang untuk mengatakan hal seperti itu berulang kali. Rasa tidak tahu malu Guoran membuat mereka merinding. Longchen memiliki keinginan untuk memukul orang ini dengan kejam. Jika dia harus pamer ketika ada kesempatan bagus untuk pamer, maka baiklah. Namun, saat ini, satu-satunya yang ada di sini adalah Dragon Blood Legion, tidak termasuk satu orang luar dan beberapa magical beast. Kepada siapa dia pamer, ini bukan waktunya untuk pamer, tapi dia masih memaksakannya. Itu benar-benar tak tertahankan. Wanita itu sepertinya telah merasakan kedatangan Longchen dan yang lainnya beberapa waktu yang lalu, dan dia tidak terkejut dengan kedatangan Guoran. Dia terus dengan gesit menghindari serangan Singa Kalajengking. Untuk apa kau membuang-buang waktu? Cepat dan serang, kami semua sibuk, teriak Longchen. Jika dia tidak membuang Guoran, dia sudah akan menyerang. Orang ini jelas menunggu saat kritis untuk ikut campur. Guoran tanpa daya menunjukkan jarinya, dan sinar cahaya kemasan keluar. Kepala Singa Kalajengking semuanya dipotong lurus di tengah, dan mereka meledak. Nona, jangan takut. Saya orang baik. Saya di sini untuk menyelamatkan Anda, dan saya tidak akan meminta apapun dari Anda. Yang harus Anda lakukan adalah memberikan hati Anda kepada saya. Petik 2 Setelah membunuh Singa Kalajengking itu, Guoran mendekat ke wanita itu. Dia tiba-tiba mengangkat busurnya dan mengarahkan panah ke Guoran, membuatnya mengangkat tangannya dengan polos. Wanita itu tidak bereaksi terhadap kata-kata Guoran. Tangannya gemetar karena dia lelah. Menarik tali busur saja sudah melelahkan baginya. Nona, taruh busurmu. Saya tidak ingin dibunuh ketika tangan Anda tergelincir. Ah, baiklah. Kamu tidak perlu memberikan hatimu padaku. Guoran menggelengkan kepalanya. Untuk beberapa alasan, panah itu memberinya rasa tidak nyaman. Sepertinya beberapa energi di dalam panah itu mengintimidasi dia. Wanita itu masih tidak menjawab. Dia memelototi Guoran, tapi lengannya semakin gemetar. Namun, ketika seseorang berjalan, dia terkejut dan senang. Dia meletakkan busurnya. Yang mengejutkan semua orang adalah wanita ini segera terbang ke Longchen dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Hei, ada apa ini? Akulah yang menyelamatkanmu. Kau harus memelukku, teriak Guoran. Longchen juga merasa aneh. Tapi dia tidak merasakan permusuhan dari wanita ini, jadi dia tidak menolaknya. Wanita itu benar-benar baru saja memeluknya seperti itu. Gambar daun didahinya berputar, dan dia mundur selangkah. Teman, apakah kamu datang untuk membantu hutan kehidupan kita? Wanita itu tiba-tiba mulai berbicara. Saya tidak tahu apa itu hutan kehidupan. Saya datang ke dunia roh untuk membayar hutang. Longchen menggelengkan kepalanya. Anda memiliki aura hutan kehidupan pada Anda. Anda memiliki kesepakatan dengan hutan kehidupan, jadi Anda adalah teman kami. Petik 2. Persetujuan. Longchen tiba-tiba memikirkan kata-kata terakhir yang dikatakan ahli dunia roh. Dia datang dari hutan kehidupanmu. Longchen menciptakan gambar di udara dengan kekuatan spiritualnya. Itu adalah gambar dewa hutan yang telah dipersembahkan oleh desa kecil tanpa nama di Wastelen Timur. Iya, teman, teman-temanku dalam bahaya. Bisakah kamu membantu kami? Tanya wanita itu. Berbicara itu terlalu sulit. Kirimkan apa yang ingin Anda komunikasikan dengan saya melalui kekuatan spiritual. Longchen menekan tangan ke dahi wanita itu. Wanita itu jelas panik di dalam, tetapi kata-katanya sepertinya tidak cocok dengan ekspresinya. Dia mungkin tidak bisa berbicara seperti ini dengan mudah. Mengki, panggil Cloud. Kita harus pergi. Awan muncul di udara. Mengki, Tang Wan R, Longchen, dan wanita itu melompat. Cloud mengeluarkan tangisan burung dan berubah menjadi seberkas cahaya pelangi yang menghilang dari pandangan Dragon Blood Legion lainnya. Kami mengikuti. Guoran menggunakan kapal terbang itu untuk terbang ke arah yang sama. Karena situasi mendesak, Longchen pergi lebih dulu. Cloud telah mengasingkan diri di miriat spirit diagram selama ini. Basis budidayanya masih di puncak peringkat ke-9, tetapi itu menunjukkan semakin banyak kekuatan dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Auranya tumbuh jauh lebih kuat, dan kecepatannya benar-benar mengejutkan. Itu terbang sangat cepat sehingga tidak ada cara untuk melihat sekeliling mereka saat mereka lewat. Melalui jiwa wanita itu, Longchen mengkonfirmasi bahwa dia pasti berasal dari sisi yang sama dengan dewa hutan. Dia berasal dari ras roh. Ras roh adalah ras asli dari dunia roh, dan hutan kehidupan adalah tempat mereka bergantung untuk bertahan hidup. Longchen bisa belajar lebih banyak dari jiwa wanita ini, tetapi dia tidak melakukannya, karena itu melanggar privasinya. Dia hanya menerima apa yang dia ungkapkan padanya. Yang perlu dia ketahui hanyalah bahwa dia tidak membantu orang yang salah. Wanita-wanita dari dunia jiwa ini benar-benar keras kepala. Mereka masih melawan. Seorang ahli korupsi mencabut anak panah yang mencuat dari bahunya, meringis karena kesakitan. Ada ratusan ahli rusak di medan perang ini. Mereka mengelilingi sebuah pohon besar, dan ada lebih dari 10 wanita ras roh bertarung melawan mereka, menembakkan panah secara terus-menerus. Para ahli rusak tidak dapat mendekati para wanita, karena Rune Dewa jatuh dari pohon besar, membentuk formasi alami yang melindungi mereka. Di bawah perlindungan pohon, mereka bisa bertahan. Tapi saat ini, Rune di daun pohon mulai meredup. Serangan para ahli korupsi terus-menerus menghabiskan energinya. Mereka adalah ahli yang kuat di ranah inti giyok, dan pohon itu tidak bisa bertahan lebih lama. Untungnya, panah dari wanita ras roh juga menakutkan. Mereka memiliki energi yang belum pernah ditemui murid-murid ini sebelumnya. Jika mereka ditembak di kepala, jiwa mereka akan langsung menghilang. Bahkan roh Yuan dari seorang ahli transformasi jiwa mungkin akan terhapus. Itulah mengapa murid-murid jadekor korup ini berada di jalan buntu dengan mereka selama sebagian besar hari. Lusinan dari mereka telah terbunuh, membuat mereka marah. Mereka harus terus-menerus menghindari hujan anak panah saat menyerang pohon. Selama pohon itu kehabisan energi, para wanita ini akan mudah ditangkap. Rune di daun pohon meredup, dan penghalang yang melindunginya melemah. Setiap serangan mereka menyebabkannya bergetar seolah-olah itu bisa pecah kapan saja. Ledakan. Pohon itu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Penghalang meledak dan pohon itu lenyap, berubah menjadi benih yang layu. Pada saat yang sama, salah satu wanita batuk seteguk darah. Dia menjadi pucat dan pingsan, dan yang lainnya buru-buru pergi untuk mendukungnya. Hahaha, keindahan ras roh, kamu milik kami. Para ahli korupsi tertawa dengan rakus dan menyeramkan ke depan. Mereka tidak tahu bahwa mulut besar tiba-tiba muncul di langit di atas mereka. Itu melahap mereka semua dalam satu tegukan. Bab 1402. Semua ahli rusak dimakan oleh Cloud. Di depan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, mereka tidak memiliki sedikitpun kesempatan untuk menolak. Cloud telah berkultivasi di miriat spirit diagram selama ini, dan telah mempelajari kemampuan surga wiras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Di antara mereka, yang paling menakutkan adalah kemampuan melahap mereka. Tentu saja, itulah mengapa mereka diberi nama Heaven Swallowing. Pada saat yang sama ketika Cloud melahap para ahli rusak itu, ia mengayunkan sayapnya, dan wanita ras roh merasakan tubuh mereka menjadi ringan. Mereka muncul di punggungnya. Mereka terkejut dan akan melawan ketika wanita ras roh di samping Long Chen tampaknya berkomunikasi dengan mereka secara spiritual. Mereka tidak perlu berbicara untuk mengetahui apa yang dikatakan orang lain. Wanita-wanita itu segera berterima kasih pada Long Chen. Tapi, pakaian, mereka terlalu sederhana, membuat segalanya menjadi canggung. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak melihat, tetapi tubuh mereka semuanya indah. Bahkan Mengki dan Tang Wan Er tidak bisa tidak melirik, apalagi pria seperti Long Chen. Hal yang aneh adalah bahwa semua ahli ras roh adalah wanita. Dia menyelamatkan tiga gelombang dari mereka dalam perjalanannya, dan mereka adalah wanita. Itu membuatnya tidak bisa berkata-kata bahwa mereka semua terlihat identik. Hampir tidak mungkin untuk membedakan mereka. Ledakan Tiba-tiba, ledakan mengguncang daratan, dan pilar cahaya membumbung tinggi di udara. Mereka melihat kerangka berwarna darah mengambang di udara, memegang pentungan tulang besar. Menghadapi kerangka itu adalah seorang wanita dari ras roh. Gambar pohon kuno tergantung di belakangnya, yang bahkan lebih besar dari gunung. Rantai ditembakkan dari pohon, menyerang kerangka itu. Wanita ras roh bertarung melawan kerangka, sementara ahli yang tak terhitung jumlahnya dari jalur rusak dan ras roh bentrok di kejauhan. Pertempuran mereka sangat sengsara, dan kedua belah pihak mengalami kekalahan. Mayat menutupi tanah, tetapi jalur korup saat ini menang. Kekuatan mereka sangat luar biasa. Mereka memiliki lebih dari 10 ahli bintang kehidupan dan ratusan ahli transformasi jiwa. Selain itu, ahli inti giyok mereka berjumlah puluhan ribu. Adapun sisi ras roh, mereka kurang dari 10 ribu anggota, dan apakah itu dalam hal jumlah atau kekuatan, mereka dirugikan. Hal terburuk adalah pemimpin mereka, orang yang melawan kerangka itu, sudah mulai kalah. Rantai yang dia panggil sedang hancur satu per satu. Long Chen, tolong selamatkan penjaga roh kami. Memohon salah satu wanita ras roh di sisi Long Chen. Jangan khawatir, dengan Long Chen hadir, penjaga jiwa anda akan baik-baik saja, kata Mengki. Baik dia dan Tang Wan R telah mengenali tuan dari kerangka itu. Aku akan pergi menyapanya, saya akan serahkan sisanya kepada kalian berdua. Long Chen melesat. Mengki, Tang Wan R, dan Cloud menyerang. Sister sekalian, beritahu orang-orang anda untuk mundur. Kami tidak sekejam itu, tapi ketika orang tertentu berkelahi, dia selalu membuat kekacauan. Tang Wan R tersenyum pada wanita ras roh. Dia tahu bahwa sekali Long Chen bertarung, dia pasti akan mengguncang langit dan bumi. Di medan perang, para ahli rusak tampaknya dengan ganas menyerang wanita ras roh. Tapi meski terlihat garang, mereka menahan diri. Tujuan mereka bukanlah untuk membunuh wanita ras roh, tetapi untuk menangkap mereka hidup-hidup. Saat para ahli rusak berpikir bahwa mereka akan dapat menangkap sebagian besar mangsanya, yang terakhir tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, langit menjadi gelap. Apa yang sedang terjadi? Para ahli korupsi terkejut. Mendongak, mereka melihat satu sayap menutupi langit dan menghantam ke arah mereka. Awas, ini adalah Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, teriak seorang ahli korup Lifestar. Dia segera melancarkan serangan dengan senjatanya. Ahli bintang kehidupan lainnya juga menyerang. Mereka adalah orang-orang dengan pengalaman yang luar biasa, dan mereka tahu betapa menakutkannya Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Ledakan. Cahaya pelangi meledak. Ahli Seven Lifestar telah menyerang habis-habisan, tetapi masih terlempar ke belakang, hampir batuk darah. Gelombang kejut dari pertukaran ini menyebabkan ahli korupsi lainnya terbang kembali, dan beberapa dari yang lebih lemah terbunuh. Jiwa yang terikat oleh mimpinya. Petik 2. Bulan Angin Dingin. Petik 2. Dua suara terdengar hampir bersamaan. Para ahli korupsi tiba-tiba memasuki keadaan linglung, merasa seperti manusia yang tidak tidur dalam seminggu. Mereka benar-benar ingin tidur, tapi begitu mereka tidur, mereka tidak perlu bangun lagi. Awas, ini seni jiwa yang membingungkan. Teriakan tajam terdengar, mengejutkan para ahli korupsi yang hampir pingsan. Teriakan tajam itu datang dari seorang ahli bintang kehidupan yang berspesialisasi dalam jiwa. Dia tidak terpengaruh oleh Mengki. Pisau Angin Bulan Sabit yang sedingin es menebas tujuh ahli bintang kehidupan yang baru saja dikirim terbang oleh serangan Cloud. Ketujuh dari mereka terkejut, tetapi Blutki tiba-tiba meletus dari mereka, dan rune darah mengembun menjadi perisai besar. Ledakan. Bila Angin Bulan Sabit bertabrakan dengan perisai darah. Bila angin itu meledak, dan perisai yang terbentuk dari ketujuh pedang itu juga runtuh, menyebabkan darah mereka tercabik-cabik. Karena gerakan mereka yang tergesa-gesa, organ dalam mereka terluka. Para ahli yang rusak berada dalam kekacauan, tidak menyangka Rasroh tiba-tiba mendapatkan bala bantuan yang begitu kuat. Tetapi ketika mereka melihat siapa yang datang, pupil mereka menyusut. Sekte Suantian Dao. Mereka belum pulih dari keterkejutan mereka ketika Mengki dan Tang Wan Er sama-sama membentuk segel tangan. Sembilan bunga muncul di belakang masing-masing, dan energi Dao Surgawi berputar di sekitar. Dengan perwujudan yang mendukung mereka, mereka tampak lebih cantik dari sebelumnya. Apa, para ahli korupsi bahkan lebih terkejut. Tidak peduli apa, mereka tidak akan pernah mengharapkan Mengki dan Tang Wan Er menjadi peringkat sembilan celestial yang menakutkan. Begitu mereka berdua memanggil manifestasi mereka, para ahli yang rusak merasakan energi Dao Surgawi mereka tersedot. Jumlah energi Dao Surgawi yang bisa mereka gunakan turun tajam. Jangan takut, mereka hanya dua orang. Selain itu, mereka hanya berada di ranah inti geok. Kita. Ledakan. Pada saat ini, ledakan besar mengguncang dunia, memotong teriakan orang itu. Kerangka berwarna merah darah jatuh dari langit. Itu telah dihancurkan oleh tinju satu orang. Orang itu sekecil semut jika dibandingkan dengan kerangka besar. Tapi semut ini benar-benar menghancurkan kerangka itu. Ahli yang telah dipanggil penjaga roh berpikir bahwa situasinya tidak ada harapan, tetapi ketika pukulan terakhir akan dilakukan, Long Chen telah tiba. Wanita itu telah menerima pesan spiritual dari anggota lain dari ras roh, dan dia melihat dengan kaget pada sosok seperti dewa yang berdiri di udara. Guiyan, kemampuan memotong daging babi Anda semakin kuat. Terakhir kali saya menghancurkan kerangka Anda. Mungkinkah Anda menggali leluhur keluarga Anda untuk menggantikannya? Ejek Long Chen. Ada seseorang di atas kerangka itu, dan dia menatap Long Chen dengan kaget. Orang itu adalah orang yang bertempur melawan Long Chen di gunung roh iblis. Guiyan jalur rusak. Keduanya bertemu sekali lagi, keduanya merasakan kebencian yang luar biasa terhadap satu sama lain. Terakhir kali, Long Chen hampir mati karena kutukan Guiyan dan hanya bertahan berkat Nirvana Scripture. Adapun Guiyan, dia membenci Long Chen juga. Kekalahannya dalam pertempuran terakhir mereka telah membuat dia kehilangan seluruh wajahnya, serta jenderal hantu yang telah dia besarkan sejak kecil. Ketika dia mendengar bahwa Long Chen masih hidup dan bahkan telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa di depan semua orang dengan mengalahkan Luo Minghao, Guiyan hampir kehilangan akal sehatnya. Dia telah mempelajarinya di tengah-tengah kultifasinya, dan itu hampir membuat Ki-nya lepas kendali. Hahaha, bagus, langit benar-benar memiliki mata. Sekarang aku mendapat kesempatan lagi untuk mengalahkanmu. Guiyan tiba-tiba tertawa. Tawa itu penuh dendam. Saat dia tertawa, wajahnya terbelah saat cedera yang mengerikan di picu. Darah yang mengalir dari wajahnya membuatnya sangat menakutkan untuk dilihat jika dikombinasikan dengan mata merahnya. Tidak heran Leng Yuiyan memotong wajahmu. Senyumanmu sangat jelek. Anda seharusnya tidak pernah tersenyum lagi di masa depan, kata Long Chen. Long Chen, aku tidak tahu apakah kamu bodoh atau hanya sombong untuk berani datang ke dunia roh. Oh, sepertinya pemimpin sekte Anda tidak tahu bahwa saya akan berada di sini, kata Guiyan sambil tertawa. Oh, apakah sekarang ada perbedaan setelah Anda di sini? Petik 2. Sebuah perbedaan. Tidak, saya kira tidak ada terlalu banyak perbedaan. Bagaimanapun, Anda akan mati cepat atau lambat. Tidak banyak perbedaan apakah Anda mati di dunia roh atau benua surga bela diri. Petik 2. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jika kamu harus kentut, simpan atau keluarkan sepenuhnya, ejek Long Chen. Kamu ingin mendapatkan informasi dariku. Teruslah bermimpi. Namun, Long Chen, kuakui aku meremehkanmu. Saya tidak berharap Anda meminta imam besar Istana Dewa Anggur untuk menghapus kutukan saya. Saya kira Anda pasti telah berlutut dan bersujud kepadanya berkali-kali, ejek Guiyan. Dia benar-benar mengabaikan pertarungan lainnya. Sebenarnya, Guiyan penuh dengan kecemburuan dan kebencian. Jika Long Chen telah mati karena kutukannya, maka setidaknya dia bisa mengatakan bahwa Long Chen telah mati di tangannya, dan penghinaannya karena telah dikalahkan akan dihapuskan. Kekalahannya di tangan Long Chen telah mengubahnya menjadi bahan tertawaan dari jalan yang rusak. Orang-orang terus-menerus mendiskusikan kekalahannya saat dia tidak ada. Sekarang dia melihat Long Chen lagi, dia secara naluriah mengejek dan mengejeknya. Sepertinya itulah satu-satunya cara untuk membuat dirinya merasa sedikit lebih baik. Apakah kamu tidak merasa menamparkan wajah sendiri itu menyakitkan? Terakhir kali Anda membual begitu keras, tetapi bukankah Anda masih kalah? Jika ahli bintang kehidupan tidak menyelamatkan Anda pada saat itu, Anda tidak akan pernah berhasil melarikan diri. Yah, kamu mungkin lolos terakhir kali, tapi kali ini, aku akan mengambil nyawamu. Petik 2 Cincin surgawi Long Chen muncul, dan lima bintang bersinar di matanya. Bab 1403 banding 1403 Aura Long Chen mulai naik, jubah dan rambutnya mulai terurai. Melihat bahwa dia tidak dapat mengumpulkan informasi berharga dari Guiyan, dia memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Hahaha, Long Chen, kuakui kau mengalahkanku terakhir kali. Tapi kali ini, kematian ada padamu. Petik 2 Ekspresi Guiyan acuh tak acuh. Kerangka berwarna darah di bawahnya mengangkat tongkat tulangnya. Terakhir kali aku kalah karena keberuntunganmu. Nyala api Anda kebetulan menekan jenderal hantu saya, atau Anda akan mati terakhir kali. Apa kamu tidak penasaran? Jenderal hantu saya dihancurkan dalam pertempuran terakhir kami, jadi bagaimana saya memilikinya lagi sekarang? Guiyan tersenyum. Long Chen hanya menatap Guiyan tanpa berbicara. Dia tidak punya niat untuk bermain bersama. Apa yang dia katakan adalah bergegas dan melepaskan kentutnya, atau menahannya saja. Pertarungan akan dimulai dengan cara apapun. Long Chen, dengan mengalahkan jenderal hantu saya, Anda setengah lumpuh oleh basis kultivasi. Tapi saya berhasil mendapatkan keuntungan dari kekalahan itu. Ngomong-ngomong, saya perlu berterima kasih. Karena kemenanganmu, jalur rusak menderita kerugian besar sehingga sekte yang tak terhitung jumlahnya terlibat. Untuk mengkompensasi kerugian saya, Tuan Xie Luo memberikan sumber daya yang seharusnya diberikan kepada mereka kepada saya, memungkinkan saya untuk menciptakan kembali jenderal hantu saya. Kemenangan Anda terakhir kali hanya berkat beberapa orang yang ceroboh. Orang-orang itu semua dieksekusi, dan saya mendapatkan jiwa jutaan ahli. Jenderal hantu saya bukan lagi jenderal hantu, sekarang menjadi raja hantu. Rasakan kekuatannya. Petik 2. Ledakan. Rune kerangka berwarna darah menyala. Sebenarnya, masing-masing Rune itu adalah wajah seseorang, dan aura yang sangat jahat berasal darinya. Rasanya seperti jutaan hantu menuntut orang lain untuk bergabung dengan mereka. Kabut darah memenuhi langit dan bumi, membuatnya tampak seperti neraka di bumi. Ratapan hantu memenuhi udara. Jenderal hantu lemah terhadap api bumimu, tapi sekarang aku memiliki raja hantu yang tak tertandingi. Itu adalah keberadaan yang tak tertandingi di alam yang sama. Guian meraung, dan kerangka itu ikut meraung. Itu tampak seperti iblis dari neraka. Saat kabut darah menyebar, para ahli rasroh harus mundur. Mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap kabut darah ini, dan mereka tidak berani menyentuhnya. Saat ini, Guoran tiba dengan kapal terbang. Legiun darah naga bergabung dalam pertempuran, dan tidak perlu lagi para ahli rasroh untuk bertarung. Apakah kamu sudah selesai membual? Jika ya, saya akan menyerang. Longchen perlahan meregangkan bahunya. Tulangnya retak. Dia bahkan tidak mendengarkan. Dia telah mendengar kata-kata yang mirip berkali-kali sehingga semuanya mulai berbaur satu sama lain. Satu-satunya alasan dia mengedarkan energinya begitu lambat sebagai pemanasan adalah karena sudah tiga bulan sejak dia bertarung, dan rasanya dia agak berkarat. Selama tiga bulan ini, dia telah makan pil obat sepanjang hari. Bintang gerbang surgawi telah tumbuh seukuran kedelai. Feng Fu, Alioth, Life Fate, dan Enlightenment Palace Stars miliknya juga telah mengalami transformasi. Bahkan dia tidak yakin level apa yang telah dia capai saat ini. Empat lautan kinya telah tumbuh beberapa kali lipat, dan 108 ribu bintangnya juga telah berubah secara halus. Dia penuh energi. Aku sangat benci cara bicaramu yang bodoh. Terakhir kali, Anda selamat berkat keberuntungan anjing Anda. Tapi kali ini, aku sudah bosan dengan caramu membual. Tidak bisakah Anda mengubahnya sedikit agar tetap menarik? Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Longchen mengeluarkan satu pukulan, mengguncang langit dan bumi. Dia menembak ke arah Guiyan. Kamu tidak cocok menjadi lawanku. Mati. Guiyan mencibir. Gada kerangka raksasa itu menghantam Longchen. Para ahli rasroh semuanya khawatir. Longchen terlihat sangat kecil jika dibandingkan dengan kerangka. Para prajurit Dragon Blood yang sedang, membersihkan medan perang, semua memandangnya dengan antisipasi. Mereka semua merasa sudah lama sekali sejak mereka melihat pertarungan Longchen. Ledakan. Ruang angkasa meledak dan bumi bergoyang. Badai menderu deru merobek tanah. Ini adalah tabrakan yang mengguncang dunia. Setelah pertukaran sengit ini, para wanita rasroh menatap dengan kaget ke langit. Longchen masih dalam postur meninju. Adapun kerangka, itu telah terlempar ke belakang 100 mil, tongkat tulangnya hancur. Kerangka itu tergeletak begitu saja di sana seolah-olah tercengang. Mustahil. Guiyan meraum marah, tidak bisa mempercayai ini. Apakah kamu sangat suka menamparkan wajahmu sendiri? Baiklah, saya akan membantu Anda. Petik 2. Longchen terbang ke langit dan kemudian terjun seperti elang mengejar mangsanya. Sebuah kuali muncul di tangannya, menabrak rangka itu. Ghost King Fusion. Guiyan tidak punya waktu untuk terkejut. Dia buru-buru membentuk segel tangan, dan dia bergabung menjadi tengkorak rangka seperti air. Gambar Guiyan muncul di tengkorak. Setelah Guiyan bergabung dengan Raja Hantu, sembilan bunga berwarna darah muncul di belakangnya. Dia menggunakan tubuh Raja Hantu untuk memanggil perwujudannya. Setelah perwujudannya muncul, tongkat kerangka yang hancur itu kembali. Sekarang memiliki rune dao surgawi yang tak terhitung jumlahnya di atasnya dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. Klub bertabrakan dengan blazing dragon cauldron. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar, mengoyak tanah. Rajurit dragon glut dengan tergesa-gesa membela, dan Liki memanggil perisai tanah yang besar untuk melindungi para ahli rasroh. Setelah gelombang kejut berlalu, hanya beberapa ahli dari jalur rusak yang tersisa. Beberapa dari mereka dengan basis budidaya yang lebih kuat berhasil melarikan diri melalui keberuntungan. Sisanya telah dibantai oleh dragon glut legion. Bagaimanapun, dragon glut legion tidak memiliki anggota yang lemah. Basis kultivasi mereka telah mencapai ranah inti jade tengah, dan mereka memiliki lebih dari 3.000 peringkat 8 celestial. Sisanya adalah peringkat 7 celestial. Legion yang menakutkan, ketika dikombinasikan dengan kepemimpinan 5 peringkat 9 celestials di Mengki, Tang Wan Er, Guyang, Liki, dan Song Mingyuan, lebih dari mampu memusnahkan para ahli korupsi tersebut. Jadi bagaimana jika mereka memiliki beberapa ahli bintang kehidupan? Mereka bahkan tidak bisa menghentikan legion darah naga. Sejak pertempuran mereka selesai, dragon glut legion menyebar, membentuk pengepungan besar yang menyegel medan perang. Mereka menatap pertarungan Long Chen dengan perhatian penuh. Long Chen berulang kali menghancurkan kuali ke kerangka berwarna darah. Raja Hantu benar-benar kuat, dan setiap kali tongkatnya bertabrakan dengan kuali naga api, tanah akan berguncang dengan keras. Ini adalah benturan kekuatan murni tanpa teknik. Setelah tiga tabrakan, Long Chen masih tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Guiyan atau Raja Hantu. Long Chen merasa tidak berdaya di dalam. The Blusing Dragon Cauldron mungkin merupakan item ancestral, tapi itu bukanlah item pertarungan. Itu juga tidak cukup berat baginya untuk melepaskan kekuatan aslinya. Sepertinya dia perlu menemukan senjata yang cocok di masa depan. Split the Heavens 5. Long Chen tiba-tiba mengganti kuali dengan pedang merah menyala. Cahaya pedang melonjak ke udara dan kemudian menebas ke arah Raja Hantu. Guiyan sangat ketakutan. Saat itu juga, dia merasakan hawa dingin yang dingin. Kerangka itu tiba-tiba menyusut dan melingkar di sekelilingnya, membentuk bola besar. Cahaya berwarna darah terbentuk di sekitarnya, membangun banyak penghalang. Ini adalah kondisi pertahanan terkuatnya. Ledakan. Cahaya pedang menebas. Sebuah ledakan besar menyebabkan lubang tak berdasar muncul di tanah, dan bola itu hancur berkeping-keping. Di depan bentuk kelima dari Split the Heavens, pertahanan ini terlalu lemah. Mungkin jika Guiyan telah meluncurkan serangan habis-habisan, dia mungkin bisa menerima pukulan ini. Namun, kekuatan luar biasa Long Chen telah membuatnya kehilangan kepercayaan, jadi dia membuat kesalahan yang bodoh. Split the Heavens memiliki efek alami untuk menghancurkan penghalang dan perisai. Dengan berali kepertahanan, Guiyan sangat menderita. Kerangkanya hancur, dan Guiyan terbang keluar dari salah satu fragment, muntah darah. Tapi Guiyan benar-benar ahli. Saat dia memuntahkan darah, dia dengan cepat membentuk segel tangan. Darahnya terkondensasi menjadi portal besar yang memiliki fluktuasi spasial yang kuat. Dia menggunakan darah esensinya sendiri untuk membangun portal spasial. Itu adalah salah satu teknik rahasianya untuk menyelamatkan nyawa. Bang! Portal spasialnya baru saja terbentuk ketika bila angin besar menebasnya, menghancurkannya. Itu adalah Tang Wan R. Mereka semua tahu bahwa membunuh peringkat sembilan celestial sangat sulit. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan besar tetapi juga kartu truf tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya dan keberuntungan karma yang mendukung mereka. Langit akan menciptakan cara bagi mereka untuk melarikan diri, yang membuat membunuh peringkat sembilan celestial sama sulitnya dengan menantang surga. Jadi Tang Wan R dan yang lainnya bersiap untuk menghentikan Gui Yan melarikan diri. Tang Wan R juga merupakan peringkat sembilan celestial, jadi energi dausurgawi mereka setara. Dia lebih dari mampu memecahkan seni rahasianya. Gui Yan buru-buru mengeluarkan jimat, tapi saat dia menghancurkannya, ekspresinya berubah. Jimat teleportasi yang berharga ini robek, tetapi tidak ada energi spasial yang datang untuk membawanya pergi. Itu karena pada saat ini, dia dikelilingi oleh bila angin yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan menembus ruang di sekitarnya. Gangguan energi spasial di sekitarnya mengubah jimat teleportasinya menjadi kertas bekas. Jimat teleportasi bukanlah formasi transportasi. Mereka membutuhkan ruang yang stabil untuk diaktifkan, atau jika ruang di sekitar mereka berfluktuasi, jimat teleportasi tidak akan memiliki energi untuk menahan gangguan tersebut. Setelah gagal dua kali, penundaan memungkinkan pedang Longchen datang lagi. Pedang ini akan merenggut nyawanya. Longchen, kamu akan menyesal jika kamu membunuhku. Teriak Guian, tiba-tiba mengeluarkan sebuah zamrut seukuran kepalan tangan. Bab 1404 Itu adalah batu penyimpan kehidupan, dan mampu menyimpan makhluk hidup untuk sementara. Banyak cincin kehidupan dibuat dengan menggunakan batu penyimpan kehidupan tingkat rendah, sehingga hanya dapat menyimpan tanaman. Namun, batu penyimpan kehidupan tingkat tinggi dapat menerima makhluk hidup. Itu adalah batu yang sangat ajaib. Ruang di dalamnya tidak memiliki hukum alam dan tidak ada kis spiritual. Itu hampir tidak bisa memberikan energi kehidupan yang cukup bagi penghuninya untuk tidak segera mati. Pedang Longchen berhenti tepat sebelum menebas kepala Guian. Tetapi karena itu terjadi terlalu tiba-tiba, pedangnya menyapu dahi Guian, mengeluarkan darah. Longchen tidak punya pilihan selain berhenti. Wajah-wajah kecil melayang satu per satu di atas batu penyimpan kehidupan. Dia bisa melihat ratusan wanita rasroh terbaring di ruang statis itu, sama sekali tidak bergerak. Longchen, aku tahu kamu tidak akan membunuhku. Guian mengepalkan batu itu. Selama dia menghancurkannya, wanita rasroh itu akan terbunuh. Longchen tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Guian dengan dingin. Dia tidak menyangka dia memiliki kartu truf seperti itu. Tidak peduli kemampuan apa yang dimiliki Longchen, dia tidak akan bisa membunuh Guian sekarang. Apakah ini keberuntungan karma dari peringkat sembilan Celestial? Longchen, para prajurit rasroh tidak takut mati. Selama Anda membunuhnya, mereka akan bahagia bahkan dalam kematian. Jika tidak, dengan kekuatan orang ini, dia akan membunuh lebih banyak lagi saudara perempuan kita di masa depan. Orang yang disebut penjaga roh membawa yang lain kembali. Melihat batu penyimpanan kehidupan, dia merasa sedikit tidak mau, tetapi dia masih mendesak Longchen untuk membunuh Guian. Itu membuat ekspresi Guian berubah. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan para sandera ini untuk memeras Longchen. Ini adalah kartu truf terakhirnya. Tanpa itu, dia pasti akan mati. Longchen, aku yakin kamu tidak akan melakukan itu. Anda akan membiarkan saya pergi. Guian menatap Longchen dengan percaya diri. Kamu mengenalku dengan baik. Longchen menikamkan pedangnya ke tanah, bersandar di atasnya. Ekspresinya tenang. Menyerah pada rencana. Bahkan jika kamu bisa mengalahkanku, kamu tidak bisa membunuhku secara instan. Tidak mungkin bagimu untuk mencegahku menghancurkan batu penyimpanan kehidupan ini. Guian sepertinya melihat melalui pikiran Longchen. Longchen benar-benar tidak bisa melakukan ini. Dia memiliki lusinan cara untuk membunuh Guian, tapi dia tidak bisa menghentikannya untuk menghancurkan batu penyimpanan kehidupan tepat sebelum kematiannya. Bahkan jika Mengki, Tang Wan Er, Gu Yang, dan yang lainnya membantu, itu tidak mungkin. Kartu teruf Guian ini kebetulan menjadi titik lemah Longchen. Kamu menang. Tinggalkan cincin penyimpanan kehidupan, dan aku akan membiarkanmu pergi. Longchen menghela nafas. Longchen, itu tidak layak. Penjaga roh terkejut. Tidak, membunuhnya tidak sepadan. Di mataku, dia hanyalah seekor anjing. Saya bisa mengambil nyawanya kapanpun saya mau. Mendapatkan nyawa ratusan saudari untuk nyawa seekor anjing adalah perdagangan yang sangat baik, kata Longchen. Ekspresi Guian tenggelam, tapi dia tidak mengatakan apapun. Meskipun dia diejek oleh Longchen, dia tahu dia telah berhasil menyelamatkan hidupnya. Saya ingin membawa batu penyimpan kehidupan. Anda bisa mengirim seseorang, tanya Guian dengan hati-hati. Jangan mainkan game ini denganku. Meskipun Anda memiliki kartu teruf, itu tidak sekuat yang Anda pikirkan. Anda dapat mengancam saya, tetapi Anda tidak dapat mengancam orang-orang dari rasroh. Jika Anda mencoba mengambil satu incipun, saya tidak akan begitu lunak, kata Longchen dengan dingin. Baik, aku bersumpah. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bersumpah denganku. Guian, sepertinya Anda masih belum memahami situasi Anda. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menawar atau membuat persyaratan sekarang. Orang yang kau tangkap bukanlah orang dari Dragon Blood Legion. Apakah kamu mengerti? Ekspresi Guian berubah beberapa kali. Dia berteriak, lalu bagaimana saya tahu Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda segera setelah saya menyerahkan batu penyimpan kehidupan. Cih, bosku hanya merasa kasihan pada saudari-saudari ini. Hidupmu bahkan tidak berarti baginya. Selanjutnya, menurut Anda siapa bos saya? Di semua central clients, dia terkenal sebagai pria sejati. Kapan dia pernah menarik kembali kata-katanya? Adapun reputasi sampah Anda sendiri, menurut Anda berapa banyak sampah yang berharga? Teriak Guoran. Guian memikirkannya, dan dia setuju bahwa itu benar. Meskipun Longchen terkenal karena mendominasi dan kejam, dia tidak pernah menarik kata-katanya. Ada banyak hal yang orang mengutuknya, tapi itu bukan salah satunya. Perlombaan roh, jika aku menyerahkan batu penyimpan kehidupan ini, apakah kamu akan menyerangku? Guian masih tidak nyaman, dan dia berteriak kepada para ahli rasroh. Raja hantunya dihancurkan, dan kekuatan tempurnya turun drastis. Jangankan Longchen, bahkan penjaga roh bisa membunuhnya. Longchen adalah teman rasroh. Sikapnya adalah sikap kami juga, kata penjaga roh. Meskipun mereka semua ingin Guian mati, mereka juga berharap saudara perempuan mereka kembali hidup-hidup. Kontradiksi ini membuatnya jadi meskipun mereka tidak ingin melihat Longchen melepaskan Guian, mereka juga berterima kasih padanya atas nyawa saudara perempuan mereka. Baiklah, aku akan mempercayai mu kali ini. Guian mengatupkan giginya, dia tahu dia tidak punya pilihan lain dan melemparkan batu penyimpanan kehidupan ke Longchen. Longchen menerimanya dan melemparkannya ke penjaga roh. Penjaga roh mengaktifkannya, dan cahaya berkedip. Ratusan wanita rasroh muncul di medan perang. Wanita rasroh lainnya naik dan menekankan tangan mereka ke dahi. Energi kehidupan mengalir ke dalam diri mereka, membangunkan mereka. Bisakah saya pergi sekarang? Guian masih agak khawatir. Hidupnya ada di tangan Longchen. Nyah, Longchen awalnya ingin menanyakan beberapa hal lagi, tapi bertanya pada ahli rasroh mungkin akan lebih baik. Guian mengeluarkan jimat teleportasi lainnya. Menghancurkannya, energi spasial melilitnya. Tapi tepat saat dia akan diteleportasi, sebuah panah ditembakkan melalui jimat teleportasi. Apa kau akan menarik kata-katamu? Raung Guian. Maaf, sungguh maaf. Gusur saya lepas kendali. Tolong, lanjutkan dan ambil jimat yang lain. Guoran meminta maaf. Tapi jelas bagi semua orang bahwa dia sengaja melakukannya. Apa menurutmu jimat teleportasi adalah kubis? Saya hanya punya dua. Raung Guian. Apakah begitu? Lalu, apakah kamu ingin aku mengirimmu pergi? Guoran mengangkat panah merah tua, ekspresinya tulus. Panah baru ini adalah penemuan baru, dan tekanan yang dipancarkannya membuat orang lain merinding. Long Chen, menurutmu apa yang kamu lakukan? Tanya Guian. Cepat dan enyahlah. Long Chen mengerutkan kening dengan tidak sabar. Guian melihat dari Long Chen ke Guoran ke busur silang noknya. Mengepalkan giginya, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat kekejauhan. Guoran mengikutinya dengan ujung panahnya, siap menyerang kapan saja. Tapi Long Chen tidak memberi perintah. Bos, dia benar-benar akan kabur, kata Guoran dengan enggan. Biarkan dia pergi. Saya membiarkan dia pergi dengan sengaja. Long Chen acuh tak acuh. Disengaja, semua orang terperangah. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, sepertinya dia tidak melakukan ini dengan sengaja. Mengki, ini adalah darah esensi Guian yang paling murni dari dahinya. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa menggunakannya untuk melacak perkiraan posisinya, kan? Long Chen menyerahkan setetes darah esensi ke Mengki. Melihat itu, Gu Yang dan yang lainnya tiba-tiba mengerti. Tampaknya Long Chen sengaja menusuk dahi Guian saat itu. Dia telah menggunakan pedangnya untuk mengeluarkan setetes darah esensi Guian yang paling murni. Adapun Guian, di titik hidup dan mati itu, dia tidak memperhatikan Long Chen melakukan ini. Darah esensi dari ruang antara alis seseorang adalah yang paling murni. Di sanalah jiwa mereka terkondensasi. Itu adalah tempat di mana Ki, jiwa, dan esensi seseorang bertemu. Ya, ini seharusnya tidak menjadi masalah. Mengki tersenyum. Dia adalah peringkat sembilan celestial, dan energi jiwanya menyatu dengan energi dao surgawinya. Melacak posisi umum seseorang sangatlah sederhana baginya. Bos, biarkan aku bersujud padamu. Gu Oran memuja Long Chen. Long Chen tidak hanya kuat, kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan mendadak juga mengerikan. Guian telah memaksanya ke posisi pasif, tetapi karena setetes darah esensi ini, inisiatif sekali lagi berada di tangan Long Chen. Yang terbaik dari semuanya, Guian tidak tahu bahwa darah esensi ini ada di tangan Long Chen. Posisinya berada dalam kendali Long Chen sekarang. Teman-teman yang terhormat, terima kasih atas bantuannya. Rasro akan selalu mengingat kebaikan Anda. Pada saat ini, penjaga roh membungkuk ke arah Long Chen dengan cara yang sangat aneh dan kuno. Wanita rasro lainnya mengikuti, mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Long Chen. Kamu terlalu sopan. Saya ingin bertanya, dapatkah Anda membawa saya untuk melihat senior itu dari hutan kehidupan Anda? Saya datang ke sini untuk berterima kasih padanya, kata Long Chen. Tentu saja kita bisa. Penjaga roh langsung menjawab, jadi mereka semua naik ke kapal terbang. Legiun darah naga menjadi hidup, karena para wanita cantik dari rasro ini mengenakan pakaian yang sangat populer. Long Chen harus batuk sangat keras beberapa kali agar mereka tenang. Long Chen menemukan bahwa para wanita rasro ini tidak menunjukkan rasa malu sedikitpun di hadapan tatapan berapi-api para prajurit Dragon Blood. Ekspresi mereka sangat alami. Nyatanya, mereka tampak murni dan naif, seperti bayi yang baru lahir. Melalui percakapan sederhana, Long Chen mengetahui bahwa medan perang ini baru saja menjadi poster depan. Pertarungan sebenarnya belum dimulai, tetapi situasinya sudah sangat tegang bagi mereka. Long Chen mengetahui bahwa hutan pemakan surga disebut hutan gelap di dunia roh. Mereka adalah musuh hutan kehidupan. Kedua sisi itu seperti air dan api, dan mereka telah bertempur selama bertahun-tahun. Saat mereka terbang, mereka melihat semakin banyak ahli rasroh berpatroli di daerah ini. Sepertinya mereka telah memasuki wilayah rasroh sekarang. Ketika kapal terbang pertama kali melewati ahli rasroh itu, mereka terkejut dan akan mengaktifkan alarm sebelum mereka melihat penjaga roh melambai kepada mereka. Medan perang di sini sangat besar. Bahkan dengan kapal terbang, mereka membutuhkan beberapa waktu sebelum mereka melihat hutan yang subur dan subur. Ketika dia melihat hutan itu, Long Chen tersenyum. Itu adalah aura yang familiar. Bab 1405 banding 1405. Energi kehidupan yang tak ada habisnya menyegarkan pikiran setiap orang. Itu benar-benar berbeda dari hutan gelap. Tempat ini penuh dengan udara tenang yang membebaskan orang dari kekhawatiran mereka. Memasuki hutan ini saja akan membuat seseorang merasa hatinya sedang dibersihkan. Ketika Long Chen dan yang lainnya turun dari kapal terbang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata dan merasakan energi suci dan murni di udara. Itu membuat mereka merasa sangat dekat dengan hutan. Long Chen pernah merasakan aura ini sebelumnya. Ini adalah aura yang dimiliki oleh dewa hutan, tapi sekarang jauh lebih padat. Pepohonan yang mengjulang tinggi masih menutupi langit, namun sinar matahari berhasil menerpat tanah. Dari kejauhan, tampak seperti pelangi yang melesat berkeliaran di dalam hutan. Itu adalah dunia fantasi. Betapa cantiknya, Mengki terpesona oleh hutan seperti mimpi ini. Teman-teman, silakan datang. Petik 2 Mereka baru saja mulai menghargai dunia yang indah ini ketika sesosok tubuh tembus cahaya keluar dari hutan. Keilahian hutan, senang bertemu denganmu lagi. Terima kasih atas bantuan Anda saat itu. Itulah satu-satunya alasan saya bisa mencapai level saya saat ini. Long Chen segera mengenali suara dan aura familiarnya. Sosok tembus pandang itu berjalan keluar dari hutan. Riak kental menjadi wanita anggun yang mengenakan gaun hijau dan topi zamrut. Saya Ling Yao. Saya tahu para pembudidaya umat manusia tidak suka repot dengan terlalu banyak etiket, jadi Anda bisa memanggil saya saudari Ling Yao. Sebuah senyuman darinya membuat semua orang merasa seperti sedang dibersihkan oleh angin musim semi. Mereka semua merasakan perasaan yang baik untuknya yang datang dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Seharusnya aku yang berterima kasih. Jika bukan karena Anda, mustahil bagi saya untuk kembali ke dunia roh secepat itu. Ayo, izinkan saya menyambut Anda di hutan kehidupan. Ling Yao mengulurkan tangannya. Cahaya surgawi jatuh dan memadatkan jembatan pelangi yang membentang ke kedalaman hutan. Pelangi ini terdiri dari daun berwarna pelangi yang tak terhitung jumlahnya. Saat mereka berjalan bersamanya melalui hutan raksasa, ki abadi berputar-putar di sekitar mereka, membuat mereka merasa seperti telah memasuki dunia abadi. Lampu mulai berkelap-kelip dari pepohonan besar. Mereka berasal dari kupu-kupu yang terbang melintasi hutan. Sayap mereka memancarkan cahaya peri yang menghiasi hutan, membuatnya terasa seperti mimpi. Mengki dan Tang Wan R sama-sama mabuk dengan kecantikan ini. Mereka dengan lembut mengulurkan tangan mereka, dan kupu-kupu terbang ke arah mereka, mendarat di tangan dan lengan mereka. Cahaya peri mereka menerangi wajah mereka. Bahkan seorang pelukis ulung tidak akan bisa menangkap pemandangan itu. Ketika Long Chen melihat mereka seperti itu, dia hanya tercengang. Semakin banyak kupu-kupu datang, mengelilingi semua orang. Beberapa yang kurang ajar mendarat di tubuh mereka. Bahkan para prajurit Dragon Blue tanpa sadar berhenti, takut jika mereka bergerak, mereka akan menakut-nakuti mereka. Kupu-kupu ini sangat indah, tetapi mereka terlihat sangat lemah. Prajurit Dragon Blue tidak berani menyentuh mereka karena takut melukai mereka. Melihat semakin banyak kupu-kupu yang datang, Ling Yao menghela nafas secara emosional. Dream Butter Fleece, bermainlah di tempat lain. Tamu kami harus terus berjalan. Petik 2 Kupu-kupu itu seperti anak-anak nakal yang diusir oleh orang dewasa, dan mereka berpencar. Saat itu juga, mereka memenuhi udara, menerangi segalanya untuk sesaat. Cahaya kemudian perlahan memudar lebih dalam ke dalam hutan. Sister Ling Yao, dunia roh sangat indah. Bisakah kita datang ke sini lebih sering? Tanya Tang Wan R, benar-benar tergila-gila dengan dunia ini. Tentu saja Anda bisa. Selama hutan kehidupan kita masih ada, kamu bisa datang kapanpun kamu mau. Ling Yao tersenyum, tapi Long Chen melihat ekspresi tidak wajar melintas di matanya. Sister Ling Yao, saya datang ke sini untuk membayar hutang saya kepada Anda. Jika bukan karena ramuan kehidupan surgawi Anda, saya mungkin sudah lama mati. Jadi tidak peduli masalah apa yang hutan kehidupan miliki, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu, bahkan jika saya harus mengorbankan hidup saya, Long Chen berjanji. Dia bisa melihat bahwa hutan kehidupan kemungkinan besar berada dalam situasi yang sangat buruk. Sister Ling Yao, karena Anda menyelamatkan bos kami, seluruh legion dragon loot akan membantu membayar Anda. Tanpa bos, pencapaian kami saat ini tidak akan tercapai. Jadi kami akan berdiri bersamamu apapun yang terjadi, tambah guoran heroik. Mereka semua tahu bahwa Long Chen adalah seseorang yang sangat peduli tentang pengembalian hutang. Bantuan setetes air yang membutuhkan harus dibayar kembali dengan mata air yang mengalir deras. Adapun hutang Long Chen padanya, itu benar-benar sangat besar. Ling Yao membungkuk penuh syukur. Terima kasih atas niat baik Anda. Silakan ikuti saya. Kaisar Roh telah menunggu lama. Petik 2 Ling Yao terus memimpin. Semakin banyak makhluk hidup muncul di hutan, dengan rasa ingin tahu menatap mereka. Long Chen dan yang lainnya melihat harimau besar tergeletak di tanah, sedang beristirahat. Mereka juga melihat ular sanca besar menjulurkan kepala untuk menatap mereka. Magikal bis peringkat ke-11 Binatang ajaib itu tidak mengeluarkan kebencian apapun, tetapi aura mereka sangat mengejutkan. Mereka adalah magical bis di level Lifestar. Meskipun magical bis peringkat ke-11 berada pada level yang sama dengan ahli bintang kehidupan manusia, ada celah besar dalam kekuatan tempur. Magikal bis peringkat ke-11 bisa langsung membunuh ahli bintang kehidupan biasa. Namun, magical bis ini tidak mengeluarkan permusuhan saat mereka lewat. Semakin banyak dari mereka muncul saat mereka masuk lebih dalam ke dalam hutan, tetapi mereka semua sangat tenang. Sepertinya mereka dijinakan. Mereka adalah makhluk roh pelindung dari hutan kehidupan. Mereka adalah teman kita. Mereka hanya akan menyerang saat menghadapi hutan gelap yang brutal, jelas Ling Yao. Akhirnya, ruang terbuka besar muncul di depan mereka. Banyak pulau terapung menggantung di udara. Pulau-pulau terbang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Yang lebih besar lebarnya ratusan mil, sedangkan yang lebih kecil hanya beberapa meter. Pulau-pulau itu dipenuhi tanaman hijau. Mereka seperti awan hijau yang mengambang di langit. Mata air mengalir dari mereka. Di bawah sinar matahari, itu sangat mempesona. Mereka seperti sungai perak yang mengalir dari langit. Kecantikan seperti itu adalah sesuatu yang longchen dan yang lainnya tidak pernah bayangkan bahkan dalam mimpi mereka. Mereka semua mabuk oleh pemandangan itu. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka mulai naik. Baru kemudian mereka menyadari bahwa jembatan pelangi di bawah mereka telah menghilang, diganti dengan burung beo berwarna pelangi yang membawa mereka ke pulau-pulau terapung. Mereka terbang melewati ribuan pulau terapung. Dari ketinggian ini, kekaguman mereka pada keindahan supernatural dunia jiwa semakin meningkat. Awalnya, dunia roh memiliki delapan tempat dengan pulau terapung yang serupa. Sayangnya, hanya tempat ini yang tersisa. Melihat bahwa longchen dan yang lainnya terpana oleh keindahan di sini, Ling Yao awalnya bangga, tapi kemudian dia meratap. Hutan gelap akan menghancurkan keindahan seperti itu. Marah Tang Wan Er. Setelah memasuki hutan kehidupan, mereka merasakan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu membuat mereka merasa lebih muak dengan pembantaian dunia luar. Jika tempat ini dibandingkan dengan hutan gelap, yang satu adalah negeri ajaib, sementara yang satu lagi adalah neraka di bumi. Mereka semua merasa menyesal karena pulau-pulau terapung lainnya telah hancur. Longchen, mari kita hilangkan hutan gelap. Guoran juga sangat marah. Bagaimana kita bisa melenyapkannya? Dengan mulutmu, tanya Longchen. Apakah Guoran mengira dia bisa membual tentang hal seperti itu? Seberapa luas hutan gelap, mereka memiliki iblis pohon yang tak terhitung jumlahnya. Bagian yang mereka lalui mungkin kurang dari sepersejuta dari total hutan gelap. Satu-satunya alasan hutan gelap mengizinkan mereka lewat adalah karena pepohonan salah mengira mereka berada di sisi mereka. Itulah mengapa mereka berhasil pergi langsung ke medan perang. Tetapi jika ini tidak terjadi, mereka harus menghadapi iblis pohon yang menakutkan dan hewan ajaib yang mengamuk. Longchen tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa kekuatannya terlalu kecil. Hutan kehidupan juga sangat kuat. Hanya Magical Beast yang mereka lihat di jalan yang mewakili kekuatan yang menakutkan. Selanjutnya, Magical Beast itu seharusnya hanya menjadi bagian dari apa yang Forest of Life miliki. Hutan kehidupan sangat kuat, jadi sombong Guoran tidak pada tempatnya. Bos, tentu saja aku hanya membual, tapi aku yakin pahlawan yang tak tertandingi sepertimu bisa melakukannya. Guoran tertawa nakal, menarik Longchen ke atas sehingga kejatuhannya akan lebih buruk. Longchen, hutan gelap terlalu jahat. Saya tahu Anda memiliki beberapa rencana jahat uhuk, maksud saya beberapa strategi bijak untuk membantu hutan kehidupan. Tang Wan Er memegang tangan Longchen, berdiri di depan yang sama dengan Guoran. Kemudian dia melihat sekeliling dan berbisik, begitu kamu mengusir hutan gelap, pikirkan betapa menyenangkannya jika kita datang untuk tinggal di sini. Anda ingin tinggal di sini. Longchen pertama kali terkejut, tetapi kemudian ketika dia memikirkannya, setelah semua masalahnya diselesaikan, untuk membawa sekelompok wanita cantik dan hidup dalam pengasingan di dunia roh terdengar sempurna. Mereka dapat melakukan beberapa hal baik dan memiliki sekelompok bayi. Jika dia bisa memiliki kehidupan seperti itu, dia tidak akan menukarnya bahkan dengan kesempatan untuk menjadi dewa. Dua jam kemudian, mereka terbang melewati wilayah Pulau Terapung. Tapi yang menyambut mereka adalah gurun. Medan berubah begitu tiba-tiba sehingga membuat mereka lengah. Hanya ada satu pohon di padang pasir. Saat ini, hari sudah malam, dan mereka bisa melihat pohon yang menusuk ke langit. Mereka belum pernah melihat pohon sebesar itu. Cabang-cabangnya sangat besar dan menutupi langit. Bintang-bintang yang berkelap-kelip di atas mereka tampak seperti buah pohon itu. Namun, Longchen melihat bahwa ujung cabang mulai layu. Pohon itu memang raksasa, tetapi ia juga memberikan perasaan bahwa vitalitasnya akan segera habis. Ketika Longchen dan yang lainnya tiba, hujan lembut melayang. Namun, itu bukanlah hujan, tetapi wanita dari rasroh. Mereka terbang turun dari pohon raksasa. Lautan wanita cantik melonjak ke sisi mereka, dan buoran kehilangan suaranya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak wanita cantik. Tamu yang dihormati, selamat datang di dunia roh. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan semua wanita rasroh berlutut di tanah. Bab 1406. Riak menyebar dari dahan pohon raksasa, hujan cahaya turun, dan sosok ramping muncul di dalamnya. Dia adalah seorang wanita cantik yang terlihat berusia 30-an. Dia ramping, dan rambutnya diikat tinggi. Setiap bagian dari dirinya indah. Dia memegang tongkat kayu di tangan kanannya. Kabut abadi berputar di sekitar tongkat, dan sebuah batu permata zamrut bertatahkan di kepalanya. Fluktuasi energi kehidupan yang kuat berasal darinya, seolah-olah ia hidup. Ketika dia muncul, semua wanita rasroh berlutut di tanah, dan tangan mereka menutupi dada mereka. Ekspresi mereka sangat sales seolah-olah mereka sedang menawarkan penghormatan kepada dewa. Salam, senior. Longchen tidak tahu dia harus memanggil apa, jadi dia hanya bertindak sesuai dengan kebiasaan umat manusia. Ketika Lingyao kembali, dia menyebut-nyebutmu. Bagi Anda untuk datang ke dunia jiwa saya dengan kebaikan di hati Anda, Anda adalah tamu yang saya hormati. Wanita cantik itu tersenyum. Longchen, ini adalah pemimpin dunia roh, kaisar roh, kata Lingyao. Longchen agak tidak bisa berkata-kata. Mengapa dia tidak memperkenalkan mereka lebih awal? Dia baru saja akan membuka mulutnya dan bertukar senior dengan kaisar roh. Namun, kaisar roh mengabaikannya. Kebiasaan spirit world benar-benar berbeda dari ras manusia. Anda tidak perlu dibatasi di dalamnya. Sebagai tamu terhormat dari ras jiwa saya, saya ingin mengundang Anda untuk menari bersama dengan para wanita dari ras jiwa saya. Petik 2. Musik tiba-tiba mulai memenuhi udara. Longchen dan yang lainnya mengangkat kepala untuk melihat bahwa itu berasal dari burung yang memenuhi udara. Para wanita ras roh mulai menari. Setiap gerakan mereka anggun dan anggun. Longchen dan yang lainnya agak malu, karena para wanita ini hanya memiliki daun yang menutupi area pribadi mereka. Sebagian besar kulit mereka terekspos, membuat pemandangan ini terlalumi. Namun, para wanita kemudian mulai tertawa menarik para prajurit Dragon Blood ke dalam tarian mereka. Para prajurit Dragon Blood itu menjadi semakin malu. Ketika datang untuk meretas orang dengan pedang mereka, mereka memiliki beberapa kahlian. Tapi memiliki pria kasar seperti mereka menari membuat mereka merasa seperti mati karena malu. Selanjutnya, dengan para wanita ras roh memegang tangan mereka, wajah mereka menjadi benar-benar merah. Namun, mereka segera menemukan bahwa wanita-wanita ini semurni anak-anak. Mereka tidak memiliki niat lain, yang membuat mereka merasa malu dengan pikiran mereka. Para pembudidaya kayu dengan cepat menjadi terbiasa. Mereka lah yang pertama merasakan kemurnian dari para wanita ras roh ini. Tang Wan Er juga sangat tidak terkendali, berdansa dengan dua wanita ras roh. Tawa tankling datang dari mereka sesekali. Sepertinya semua orang dibawa kembali ke masa kecil mereka dan hanya bermain. Setiap orang secara bertahap menjadi terbiasa. Guo Ran yang mencolok melakukan yang terbaik untuk menampilkan tariannya sendiri saat dia dikelilingi oleh sekelompok wanita. Itu terlihat sama jeleknya dengan beruang yang mencoba menggaruk punggungnya sendiri, membuat para wanita ini bertepuk tangan dan tertawa. Adapun Guo Ran, dia pikir mereka memuji tariannya, dan dia mulai menari lebih keras lagi. Long Chen, apa kamu tidak menari? Tanya Ling Yao. Saya, saya pikir saya akan lulus. Jika saya mulai menari, saya pikir saya akan menjadi lebih buruk dari orang itu. Long Chen memandang Guo Ran. Ayo, akan saya tunjukkan. Sangat sederhana, Ling Yao meraih lengan Long Chen dan menariknya ke dalam sebuah tarian. Sebenarnya, tarian mereka sangat sederhana. Hanya ada sedikit gerakan, dan itu bukanlah sesuatu yang membutuhkan keterampilan hebat. Long Chen tidak bisa menolak permintaan tarian dari orang yang telah menyelamatkan hidupnya, jadi dia menebalkan kulitnya dan menari. Dia menyamai gerakan Ling Yao. Dia dengan cepat merasakan sesuatu yang aneh. Saat dia memasuki ritme tarian, dia melihat aliran udara aneh di sekitarnya. Rasanya seperti hatinya dibersihkan oleh tarian, seolah-olah jiwanya dimurnikan. Ini adalah perasaan yang membuat seseorang meninggalkan semua keraguannya dan menjadi satu dengan dunia. Dalam sekejap, Long Chen telah sangat rileks. Dia merasa seperti dia telah kembali ke masa kecilnya dan dengan gembira bermain di bawah pengawasan ibunya. Tidak ada ejekan, tidak ada perjuangan, dan tidak ada persaingan. Rasanya mereka semua bermandikan sinar matahari, bermain seperti anak-anak yang riang. Perasaan ini adalah sesuatu yang telah lama terlupakan di bawah semburan darah dan pertempuran. Hari ini, mereka akhirnya menemukannya lagi. Tang Wan R menari dengan riang, sementara Meng Ki juga menari dengan salah satu wanita rasroh, ekspresi kedamaian dan kepuasan di wajahnya. Tarian ini disebut Spirit of Life. Itu adalah berkat yang ditinggalkan dewa untuk kita. Apakah Anda sedang dalam suasana hati yang baik atau suasana hati yang buruk? Apakah Anda sedang marah atau sedih? Selama Anda menari tarian ini, luka hati Anda akan ditenangkan, dan Anda akan merasa bahagia dan aman. Ling Yao menatap pohon di atas mereka. Ekspresi bersyukur dan salem muncul di wajahnya. Long Chen terkejut. Apakah pohon raksasa ini adalah dewa kehidupan rasroh? Setelah waktu yang tidak diketahui, semua orang menjadi kelelahan. Long Chen juga salah satunya, dan dia tertidur tanpa menyadarinya. Sepertinya dia sudah bosan bermain dan sekarang tidur dalam pelukan ibunya. Dia merasa benar-benar aman dalam pelukannya. Dia tidak tahu berapa lama dia tinggal pada saat itu, tetapi mimpi ini tiba-tiba berubah. Jurang tak berdasar muncul di belakangnya, dan dia merasa seperti dia akan jatuh dan mematahkan semua tulangnya begitu dia berbalik. Dia langsung terbangun. Bangun, Long Chen menyadari dia sedang berbaring di pelukan Ling Yao. Dia menatapnya dengan hati-hati. Maaf soal ini. Long Chen buru-buru merangkak. Dia menemukan bahwa semua Dragon Blood Legion tertidur, masing-masing dalam pelukan seorang wanita. Wanita rasroh itu memiliki cahaya spiritual yang mengalir di sekitar mereka. Para prajurit Dragon Blood seperti bayi yang sedang tidur, berbaring dalam pelukan mereka. Mereka menikmati berkah dari Dewa Kehidupan. Kekuatan Dewa Kehidupan menenangkan kesedihan mereka, membiarkan jiwa mereka sublim. Tapi Anda bangun segera setelah Anda tertidur. Sepertinya Anda memiliki terlalu banyak beban untuk bersantai. Kaisar Roh berjalan, jejak belas kasihan di matanya saat dia menatap Long Chen. Long Chen tersenyum sedikit. Tidak seburuk itu. Ada banyak hal yang harus saya bawa, dan saya tidak bisa lari begitu saja. Jika saya melakukannya, itu akan melemparkan beban saya kepada orang lain, dan bukan itu yang seharusnya dilakukan pria. Kaisar Roh, saya datang ke dunia roh untuk mengembalikan hutang saya, tetapi tampaknya. Bahkan tanpa membayar hutang saya, saya telah mengumpulkan yang baru. Petik 2. Dia tahu bahwa Dragon Blood Legion berada dalam keadaan khusus seperti janin. Keadaan seperti ini adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh semua pembudidaya. Keadaan meditatif adalah keadaan kekosongan spiritual. Dengan melepaskan semuanya, Anda menjadi lebih dekat dengan Tao Surgawi dan bisa memahaminya dengan lebih baik. Namun, keadaan ini dibuat-buat. Hanya dengan ingin memasuki kondisi ini, Anda memiliki tujuan, yang bertentangan dengan tujuan dari kondisi ini. Itu membuatnya sangat sulit untuk memahami apapun tentang Tao Surgawi. Meskipun efisiensinya rendah, keadaan meditasi ini adalah satu-satunya metode kultivasi untuk mendekati Tao Surgawi, jadi setiap orang harus menggunakannya untuk meningkatkan alam mental mereka. Alam mental seseorang sama pentingnya dengan alam kultivasi mereka. Biasanya, alam mental harus lebih tinggi dari alam kultivasi. Alam mental seperti kanal, sedangkan basis kultivasinya adalah air. Kanal harus dibangun dengan sempurna agar air dapat mengalir melaluinya. Jika ranah mental seseorang tidak cukup tinggi dan basis kultivasi mereka melampauinya secara tajam, itu dapat dengan mudah menghancurkan fondasi seseorang dan menyebabkan iblis hati. Jadi ada banyak jenius yang tidak bisa mengerahkan seluruh energi mereka untuk meningkatkan basis kultivasi mereka karena alam mental mereka sedang tertinggal. Sekarang legion darah naga berada dalam kondisi meditasi bawaan. Ini benar-benar berbeda dari saat para kultivator memaksakan diri ke dalam keadaan meditasi. Dalam kata-kata dunia sekuler, Semua yang Anda peroleh saat Anda masih dalam kandungan adalah bawaan, sementara semua yang Anda miliki setelah Anda lahir diperoleh. Begitu Anda lahir, Anda tidak bisa mendapatkan lebih banyak hal bawaan. Tapi legion darah naga telah kembali ke kondisi seperti janin. Ini praktis merupakan kesempatan yang menantang surga bagi mereka. Selama alam mental mereka cukup tinggi, Longchen dapat memperbaiki pil obat agar mereka dapat meningkatkan basis kultivasi mereka dengan cepat. Itulah mengapa dia tersenyum pahit. Dia bahkan belum mengembalikan hutangnya, dan hutang baru sudah menumpuk di atasnya. Kamu tidak perlu peduli dengan hutang ini. Siapapun yang dengan tulus memiliki niat baik untuk keras roh kita adalah tamu kita yang berharga. Tahukah Anda kupu-kupu impian yang Anda tarik saat pertama kali memasuki hutan kehidupan? Kupu-kupu mimpi adalah makhluk roh paling sensitif di dalam hutan ini. Bagi mereka untuk menyukai Anda berarti Anda benar-benar peduli pada kami. Kami tidak punya apa-apa untuk membalas budi Anda, jadi ini hanya sedikit kebaikan dari kami, kata Kaisar Roh. Kaisar Roh, masalah apa yang kamu hadapi? Saya ingin membantu Anda, kata Longchen. Masalah ini tidak sesederhana itu. Mungkin tidak lama lagi hutan kehidupan akan lenyap. Petik 2. Apakah ini benar-benar sangat menyedihkan? Hutan gelap telah mengumpulkan bala bantuan dari banyak kekuatan berbeda, meningkatkan kekuatan mereka. Dan bahkan sebelum ini, hanya hutan gelap saja yang cukup sulit untuk dilawan. Sekarang, para pejuang ras roh tidak lagi dapat memblokir mereka, dan garis pertempuran dipaksa semakin dekat dengan kita. Hutan kehidupan itu sendiri tidak dapat membunuh makhluk hidup lain, dan terinfeksi oleh keluhan dan kebencian mereka adalah racun bagi kita. Prajurit ras roh dan makhluk roh adalah satu-satunya hal yang dapat kita andalkan. Tapi melihat situasi saat ini, tidak ada harapan, desah Kaisar Roh. Jadi terima kasih sudah datang ke sini, tapi kami tidak ingin melibatkan Anda. Itu hanya akan membuat kita merasa lebih buruk. Membuang hidup Anda untuk pertempuran tanpa harapan tidaklah sepadan. Petik 2. Sejak kami datang, kami datang dengan persiapan. Bahkan jika kami harus mati, kami akan berdiri di samping Anda. Bahkan jika kita harus bertarung sampai orang terakhir, sampai titik darah penghabisan. Ini adalah roh dari Dragon Blood Legion, kata Long Chen dengan tegas. Ini adalah prinsipnya, dan prinsip Legion Darah Naga. Tapi jika Anda membantu kami, Anda akan menjadi musuh dari semua kekuatan benua surga bela diri, memperingatkan Kaisar Roh. Bab 1407 banding 1407. Mengapa itu terjadi? Tanya Long Chen dengan kaget. Jawabannya akan membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan, The Spirit Queen menghela nafas dan mulai memberitahu Long Chen sebuah cerita yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Rumor mengatakan bahwa di era abadi, dunia roh memiliki hubungan yang sangat baik dengan umat manusia. Ras roh memiliki keterampilan energi kehidupan yang kuat dan telah membantu umat manusia berkali-kali melawan musuh yang kuat. Dalam pertempuran di era abadi itu, untuk membantu umat manusia, dunia roh telah kehilangan banyak ahlinya. Itu telah dipaksa untuk menutup dirinya sendiri untuk pulih. Kemudian era kegelapan datang. Dunia roh juga diserang, dengan iblis pohon asing yang menyerang. Saat itu, mereka masih belum pulih dari kerugian sebelumnya. Ketika era kegelapan berakhir, benua surga bela diri telah hancur, dan dunia roh telah mengalami kerugian besar. Hutan gelap semakin kuat. Awalnya, mereka hanya berhasil mengambil alih sebagian kecil dari dunia roh, tapi sekarang mereka mulai menyebar. Selain iblis pohon mereka yang kuat, hutan gelap juga telah mengamuk Magical Beast. Adapun pohon roh hutan kehidupan, mereka tidak bisa membunuh makhluk lain. Hanya pejuang ras roh dan makhluk roh yang bisa melawan mereka. Namun, mereka tidak dapat menghentikan kemajuan hutan gelap. Wilayah hutan gelap tumbuh semakin besar, sementara wilayah hutan kehidupan menyusut setiap tahun. Ini adalah pertempuran yang lambat. Sejak era kegelapan telah berlalu, dan umat manusia telah pulih, ras roh meminta bantuan. Namun, penguasa yang pernah memimpin umat manusia secara heroik semuanya telah jatuh, dan benua surga bela diri telah benar-benar berubah. Setiap orang egois, dan tidak ada yang datang untuk membantu ras roh. Faktanya, orang-orang mulai mengutuk ras roh karena menghianati kepercayaan mereka dan tidak membantu benua surga bela diri selama era kegelapan. Mereka mengira bahwa kerugian besar yang telah mereka ambil adalah karena pengkhianatan ras roh. Bagaimana mereka bisa begitu tidak tahu malu? Amarah Longchen, ini terlalu jahat. Meskipun dia tidak menghabiskan waktu lama dengan orang-orang ras roh, dia tidak ragu sama sekali terhadap mereka. Mereka tidak akan pernah berbohong. Jika mereka tidak membantu kami, itu akan menjadi satu hal. Tapi kemudian setelah berselisih dengan kami, mereka mulai membantu hutan gelap menekan kami, kata Ratu Roh dengan sedih. Apakah mereka lebih buruk dari binatang buas? Longchen tidak bisa membayangkan ini. Apa yang terjadi dengan umat manusia? Mengapa mereka melakukan sesuatu yang sangat berbahaya? Tiba-tiba, dia punya pikiran. Mungkinkah? Iya, itu berasal dari keserakahan. Segala sesuatu di hutan kehidupan dipenuhi dengan esensi kehidupan. Binatang roh, pohon roh, prajurit roh, semua makhluk hidup di dalam hutan kehidupan adalah harta di dunia luar yang dapat memperpanjang umur seseorang. Petik 2 Seperti yang diharapkan, di depan bujukan besar, manusia juga akan menjadi bejat. Bahkan seorang suci bisa menjadi iblis. Apakah seluruh benua bela diri surga memiliki hutan gelap? Tanya Longchen. Jika sekte Suantian Dao juga memihak hutan gelap, dia tidak akan tahu bagaimana perasaannya. Tentang semuanya. Jalan rusak, raskuno, pilvali, suan bis, mereka semua berdiri di sisi hutan gelap. Adapun jalan yang benar, mereka bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Tapi beberapa sekte diam-diam mengirim beberapa orang untuk membunuh makhluk di hutan kehidupan, jadi jalan yang benar juga bukan teman kita, jawab ratu roh. Mendengar ini, Longchen menghela nafas lega. Selama sekte Suantian Dao tidak berpartisipasi dalam membunuh mereka, dia bisa menerimanya. Dia akhirnya menyadari apa yang akan dikatakan Li Tian Suan padanya. Jelas, Li Tian Suan sudah mengetahui situasi di dunia roh dan telah meramalkan bahwa Longchen akan dikelilingi oleh musuh. Tetapi bahkan jika Li Tian Suan telah memberitahunya semua ini, Longchen masih akan datang ke dunia roh tanpa ragu-ragu. Hal yang mengecewakannya adalah apakah itu sekte Suantian Dao, sekte pertempuran pemisahan surga, gerbang pedang surgawi, atau istana dewa anggur, semua sekte yang memiliki hubungan dekat dengannya semuanya memilih untuk diam di depan. Dari krisis dunia roh. Kemudian dia mengira bahwa sekte manapun tidak bisa menjadi musuh dengan begitu banyak sekte. Mereka hanya bisa bertindak seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Pada saat yang sama saat dia kecewa, dia juga marah. Jika orang bisa meninggalkan sekutu yang telah bertarung bersama mereka dengan begitu mudah, apakah mereka bahkan layak disebut pembudidaya? Apakah ini untuk hidup lebih lama tapi cemberut? Jika Anda bahkan tidak berani melakukan hal-hal yang ingin Anda lakukan, lalu apa gunanya berkultivasi? Ratu Roh, atas nama umat manusia, izinkan saya meminta maaf. Saya malu pada nenek moyang saya, atas tindakan mereka. Tapi Dragon Blood Legion dan aku akan berdiri bersamamu. Kami akan hidup dan mati bersama, sumpah Longchen. Apakah Anda siap untuk menjadi musuh dengan seluruh benua bela diri surga? Tanya Ratu Roh. Jika saya harus bermusuhan dengan mereka, maka baiklah. Bagaimanapun, saya sudah punya banyak musuh. Saya tidak keberatan meningkatkan skalanya sedikit lagi. Longchen tersenyum. Bukankah itu masalahnya? Ras kuno, jalur rusak, dan pil vali adalah musuh bebuyutannya. Yang mana yang tidak menginginkan hidupnya? Adapun Swanbees, begitu dia menerima cloud, dia telah membuat persiapan untuk menjadi musuh bersama mereka. Terus terang, babi yang mati tidak takut air mendidih. Karena semuanya sudah mencapai titik ini, dia mungkin juga melakukan apa yang dia inginkan. Meskipun dia memiliki banyak hal untuk diselesaikan, jika dia bahkan tidak berani membayar utangnya, maka akankah memiliki masalah basis kultivasi yang lebih tinggi. Ini bukan pertama kalinya dia mempertaruhkan nyawanya, dan dia sudah terbiasa dengannya. Longchen, terima kasih. The Spirit Queen sangat berterima kasih. Setelah dihianati oleh begitu banyak manusia, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan manusia yang akan mengorbankan nyawanya untuk kebaikan kecil. Ratu Roh, aku punya banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan padamu. Petik 2. Tanyakan, selama saya tahu, saya akan menjawab. Petik 2. Mengapa para prajurit roh semuanya perempuan? Di mana prajurit laki-laki? Petik 2. Ini adalah sesuatu yang telah dia tahan sejak lama. Di semua hutan kehidupan, dia belum pernah melihat satu pun laki-laki. Tidak ada prajurit laki-laki dalam ras roh kami. Prajurit ini bukan manusia. Mereka adalah buah dari dewa kehidupan. Ratu Roh mengangkat kepalanya untuk melihat ke pohon raksasa. Itu buah. Longchen melompat kaget. Bagaimana ini mungkin? Ya, buah dari pohon dewa kehidupan. Mereka mengambil bentuk manusia dengan kekuatan pohon dewa kehidupan. Busur dan anak panah adalah senjata bela diri yang memungkinkan mereka melepaskan kekuatan terbesar mereka. Meskipun panah mereka terbuat dari kayu biasa, ketika mereka menembak, mereka akan berdoa kepada dewa kehidupan, memberikan kekuatan dewa panah mereka yang dapat menembus baju besi para ahli dan kulit binatang ajaib. Sekarang Longchen mengerti mengapa panah mereka begitu kuat. Karena mereka adalah buah dari pohon dewa kehidupan sehingga mereka seperti anak-anak yang murni dan naif. Mereka seperti selembar kertas putih. Setelah bertahun-tahun bertarung melawan hutan gelap, banyak prajurit roh telah kehilangan nyawa mereka. Untuk melindungi semua orang, dewa kehidupan telah menghabiskan seluruh energinya. Anda juga dapat melihat seberapa buruk situasi pohon dewa kehidupan. Itu tidak dapat melahirkan prajurit roh lagi. Awalnya, ketika para pejuang roh mati, sebagian dari mereka akan berubah menjadi ki spiritual dan kembali ke hutan kehidupan untuk diserap oleh pohon dewa kehidupan. Tetapi ketika ahli benua surga bela diri menangkap mereka, mereka akan menyempurnakannya menjadi ramuan kehidupan surgawi. Kemarahan muncul di wajah ratu roh. Para prajurit roh yang mendarat di tangan musuh semuanya sangat menderita. Inilah mengapa Guian menangkap para pejuang roh itu. Tetapi dengan kekejaman dan kekejaman jalan yang rusak, mereka akan menimbulkan lebih banyak penderitaan pada mereka. Apa asal mula hutan gelap? Mereka menginvasi dunia roh selama era kegelapan. Apakah itu kebetulan atau bagian dari skema? Jika itu bagian dari skema, apa tujuan mereka? Long Chen sangat penasaran dengan hutan gelap. Bagaimana iblis pohon itu membentuk kesepakatan dengan para ahli benua surga bela diri? Saya malu untuk mengatakan bahwa kepala kita tidak secerdas manusia. Kami tidak pernah tahu mengapa mereka muncul, kata ratu roh dengan nada meminta maaf. Long Chen tercengang. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, mereka tidak dapat menemukan tujuan mereka. Dia dengan cepat memikirkan bagaimana para ahli pil-fali mengatakan bahwa iblis pohon hutan gelap semuanya bodoh berkepala kayu. Mereka tidak terlalu cerdas. Hanya saja ratu roh terlihat sangat bijak, jadi tak disangka bahkan dia tidak akan mengetahui hal seperti itu. Tidak apa-apa, kita bisa mengetahuinya nanti. Kalau begitu katakan padaku, selain keserakahan mereka akan hutan kehidupan, apakah ada hal lain yang menarik para pejuang benua surga bela diri di sini. Petik 2. Iya, di dalam dunia roh terletak bagian dari medan perang kuno. Dulu ketika umat manusia masih bersekutu dengan dunia roh, ketika mahluk iblis menyerang kita, mereka ditekan oleh penguasa. Pertempuran itu sangat intens, dan langit dan bumi dihancurkan. Retakan spasial sekarang mengotori wilayah itu. Rumor mengatakan bahwa ahli yang tak terhitung jumlahnya dari manusia dan mahluk iblis itu mati pada saat itu, dan harta mereka tertinggal. Namun, kekuatan surgawi dari penguasa masih tersisa di sana, jadi baik kita maupun iblis pohon hutan gelap tidak bisa mendekat ke sana tanpa dimusnahkan, kata Ratu Roh. Kekuatan surgawi seorang soverein yang membuat Anda tidak dapat mendekati medan perang. Longchen terkejut mengetahui bahwa seorang soverein pernah bertempur di dunia roh. Iya, hanya manusia yang bisa mendekati area itu, tapi ku dengar medan perang sangat berbahaya. Petualang yang tak terhitung jumlahnya telah masuk tanpa pernah pergi. Petik 2 Penguasa adalah eksistensi legendaris yang mendominasi siapapun di alam yang sama. Hanya satu soverein yang akan muncul dalam satu generasi, jadi gelar soverein identik dengan yang tak tertandingi. Rumor mengatakan bahwa penguasa adalah hasil dari semua aliran karma dunia yang mengembun menjadi satu orang. Hanya satu penguasa yang bisa lahir dalam satu era, dan hanya jika penguasa itu jatuh, barulah penguasa kedua bisa lahir. Jadi penguasa yang telah bangkit di era sebelumnya adalah semua tokoh yang memimpin era itu. Mereka adalah eksistensi seperti dewa. Aku pasti harus pergi ke medan perang itu. Mungkin aku bisa mendapatkan harta karun. Cahaya yang menyala-nyala muncul di mata Longchen. Bab 1408 Setelah mengobrol dengan Ratu Roh untuk waktu yang lama, dia mendapatkan pemahaman tentang kekuatan hutan kehidupan. Hutan kehidupan memiliki 90 juta prajurit roh. Mereka memiliki umur yang panjang sehingga mereka harus diukur dalam ribuan tahun. Semakin lama mereka hidup, semakin besar kekuatan tempur mereka. Mereka tidak memiliki peringkat basis kultivasi. Sebaliknya, usia mereka lah yang digunakan untuk membagi kekuatan mereka. Mereka dibagi menjadi Raja Roh, Jendral Roh, Penjaga Roh, dan Prajurit Roh. Mereka umumnya bisa setara dengan ranah bintang kehidupan, transformasi jiwa, inti giyok, dan penempaan dasar umat manusia. Penjaga Roh yang Longchen selamatkan sangat kuat di antara pengawal Roh, yang memungkinkannya bertarung begitu lama melawan Guiyan. Sebenarnya, Guiyan belum bertarung habis-habisan saat itu. Dia sengaja membiarkan beberapa pejuang Roh melarikan diri untuk menarik lebih banyak bala bantuan. Makannya cukup besar. Prajurit Ras Roh hanya akan mencapai tingkat prajurit Roh sejati ketika mereka mencapai usia 200 tahun. Tanpa mencapai usia itu, kekuatan tempur mereka akan menjadi lebih rendah. Penampilan para prajurit Roh tidak pernah berubah. Mereka tampak sama seperti ketika mereka baru saja lahir. Selain orang mereka sendiri, tidak ada orang lain yang bisa membedakan mereka. Mereka yang telah hidup selama 200 hingga 1000 tahun disebut prajurit Roh, 1000 hingga 2000 adalah pengawal Roh, 2000 hingga 5000 adalah jendral Roh, dan 5000 hingga 10.000 disebut raja Roh. Ketika Long Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Wanita-wanita yang murni dan naif ini sebenarnya telah hidup begitu lama. Namun, dia mengira karena mereka adalah buah dari pohon dewa kehidupan, dia bisa memahaminya. Sangat disayangkan bahwa Ras Roh telah mengambil kerugian besar untuk membantu umat manusia selama pertempuran di era abadi. Kemudian hutan gelap telah datang dan terus bertempur melawan Ras Roh sampai tidak ada lagi raja Roh yang tersisa. Ada kurang dari 10.000 jendral Roh, dan sekitar 8 juta pengawal Roh. Tapi tidak semua pengawal Roh sekuat yang ditemui Long Chen. Penjaga Roh itu hampir mencapai level jendral Roh, itulah sebabnya dia bisa memblokir guian. Lalu ada lebih dari 80 juta prajurit Roh. Ada juga lebih dari 3.000 binatang sihir peringkat 11, 100.000 binatang sihir peringkat 10, dan jumlah yang tak terhitung di bawah tingkat itu di hutan kehidupan. Kekuatan tingkat ini akan mengejutkan di benua surga Beladiri. Namun, dibandingkan dengan hutan gelap, hutan kehidupan tidak memiliki kesempatan menang sedikitpun. Itu karena hutan gelap akhirnya membawa kembali hutan melahap surga yang telah mereka dirikan di benua surga Beladiri untuk membesarkan sekelompok iblis pohon yang sangat kuat. Benua surga Beladiri berbeda dari dunia Roh. Benua surga Beladiri penuh dengan perselisihan dan pembantaian, dan iblis pohon semua suka menyerap udara itu. Itu bermanfaat bagi pertumbuhan mereka. Selain itu, pohon Roh tidak dapat berpartisipasi langsung dalam pertempuran. Mereka hanya bisa memberikan kekuatan mereka kepada para pejuang Roh dan makhluk Roh. Saat mereka terluka, mereka akan menggunakan energi mereka sendiri untuk menyembuhkan mereka. Setan pohon tidak memiliki batasan seperti itu. Sudah berapa lama mereka tiba-tiba diperkuat? Long Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tiga bulan dan tujuh belas hari yang lalu menurut unit benua surga Beladiri. Bagaimana dengan itu? Tanya Ratu Roh setelah melihat ekspresi Long Chen berubah. Lebih dari tiga setengah bulan yang lalu. Itu tidak lama setelah saya menyebabkan perselisihan dengan Pilvali. Petik 2 Long Chen memberikan ringkasan sederhana tentang apa yang telah dia lakukan di Pilvali. Ratu Roh benar-benar tercengang. Long Chen hampir menghancurkan Pilvali, serta memprovokasi pertarungan besar antara mereka dan Heaven Deforming Forest, menyebabkan Heaven Deforming Forest mengalami kerugian besar. Hutan gelap memiliki hubungan rahasia dengan banyak kekuatan di benua surga Beladiri. Jadi saya akan membuat tebakan yang sangat kurang ajar. Kembali ketika hutan gelap pertama kali membangun saluran spasial untuk menyebarkan akarnya ke benua surga Beladiri, mereka membuatnya tampak seperti ini hanyalah tindakan hutan gelap, tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka telah menerima persetujuan dari Pilvali, de jalan yang rusak, ras kuno, dan berbagai kekuatan lainnya. Itulah mengapa mereka tidak segera dihancurkan saat pertama kali memasuki benua itu. Begitu mereka memantapkan diri, mereka mulai menyebar dengan cepat, menghalangi jalan dari wilayah Suan Timur ke wilayah Suan Tengah. Mereka kadang-kadang akan membunuh ahli yang melintasi mereka, tetapi karena koneksi rahasia mereka dengan kekuatan seperti Pilvali, mereka tidak dapat dibasmi. Karena Heaven Devoring Forest, kekuatan hutan kegelapan tumbuh semakin besar dengan kecepatan tinggi. Kemungkinan besar, hutan gelap bahkan tidak lagi memandang hutan kehidupan sebagai lawan. Mereka hanya ingin mendapatkan lebih banyak manfaat dari tumbuh di benua surga Beladiri. Tetapi karena perselisihan mereka dengan Pilvali, meskipun sepertinya mereka menyelesaikan masalah, mereka dipenuhi dengan kebencian. Mereka memandang hutan kehidupan sebagai potongan daging yang gemuk, dan mereka menggunakan Anda sebagai alat tawar-menawar dengan jalur rusak, ras kuno, dan kekuatan lainnya. Semua kekuatan lain ini diundang ke dunia roh, tapi saya percaya hanya Pilvali yang ditolak. Pilvali berada di bawah tekanan besar dan tidak memiliki energi untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Orang lain bisa masuk dan mendapatkan manfaat, tetapi Pilvali tidak bisa. Ini adalah cara mereka menghukum Pilvali untuk pertempuran sebelumnya. Itulah mengapa, setidaknya, lawan kami tidak akan menyertakan pembudidaya api di Pilvali. Itu akan membuat segalanya lebih mudah bagi kita, dan saya akan bisa menemukan strategi tertentu untuk pertempuran. Apakah Anda ingin mendengar saran saya? Tanya Longchen. Ah. Ratu roh menatapnya dengan ekspresi bingung. Dia meminta maaf. Maaf, apa yang kamu bicarakan terlalu rumit? Aku, tidak bisa mengerti. Petik 2. Ah. Kali ini giliran Longchen tercengang. Saya minta maaf. Bentuk kehidupan dari dunia jiwa tidak terlalu cerdas. Kami kebanyakan bertindak berdasarkan naluri. Aku tidak begitu mengerti analisismu, kata Ratu roh. Uh, Longchen tidak bisa berkata-kata. Bahkan anggota terkuat dari ras roh, Ratu roh, tidak dapat memahami hal seperti ini. Bagaimana mereka berkomunikasi? Longchen, kami mempercayai Anda dan intuisi Anda. Kami bisa merasakan perasaan di dalam hati seseorang, dan saya bisa merasakan niat baik Anda untuk kami. Bagimu untuk datang tepat saat kami menghadapi kehancuran kami adalah bimbingan dari dewa kehidupan. Saya bersedia menyerahkan semuanya kepada Anda, kata Ratu roh. Cahaya surgawi mulai bersinar dari matanya, dan pada saat yang sama, riak datang dari pohon dewa kehidupan. Dunia diselimuti oleh cahaya suci. Apakah kamu lihat? Pohon dewa kehidupan juga menyetujui keputusan saya. Longchen, kamu adalah penyelamat dunia roh, kata Ratu roh. Penyelamat, aku bahkan tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Longchen tersenyum pahit di dalam. Tapi melihat pohon dewa kehidupan dengan cabang-cabangnya yang menusuk surga, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Beberapa tanah muncul di tangannya, dan dia perlahan menaburkannya ke tanah. Spirit Queen menatapnya dengan rasa ingin tahu, tetapi dia dengan cepat menjadi sangat gembira. Ini adalah tanah dewa yang memiliki aura kekacauan utama. Suaranya bergetar. Apakah ini berguna untuk pohon dewa kehidupan? Ya, sangat. Aura kekacauan primal ini dapat menggantikan energi kehidupan yang telah dihabiskan pohon dewa kehidupan. Pohon dewa kehidupan menggunakan semua energinya untuk melahirkan para pejuang roh. Jika kita hanya memiliki lebih banyak dari tanah ini. Ah, petik 2. Ratu roh menjerit kaget saat Long Chen melambaikan tangannya. Sebuah gunung tanah muncul, dan aura kekacauan primal perlahan bergabung ke dalam tanah. Tanah ini berasal dari primal Chaos Bed, dan Long Chen bisa mengeluarkan sebanyak yang dia inginkan. Saat kekacauan utama menyatu dengan tanah, pohon dewa kehidupan mulai bersinar terang, menerangi langit. Cabang-cabangnya yang layu menumbuhkan tunas hijau. Tanah manik kekacauan primal sangat efektif. Namun, pohon dewa kehidupan begitu besar sehingga gunung tanah ini terserap hanya dalam sekejap, hanya memungkinkannya pulih sedikit. Tapi ini sudah cukup untuk menyenangkan Ratu roh. Long Chen memanggil lebih banyak tanah, menumpuknya di sekitar pohon dewa kehidupan. Ratu roh menatap dengan kaget, tangannya menutupi mulutnya. Pohon dewa kehidupan dengan gila-gilaan menyerap tanah ini. Saat energi kehidupan tak berujung mulai mekar di dalamnya, air mata mengalir dari mata Ratu roh. Pohon dewa kehidupan adalah pelindung dunia roh. Itu adalah iman tertinggi di dunia roh. Adapun Ratu roh, dia adalah pelindung pohon dewa kehidupan. Jiwanya terhubung dengannya, jadi dia paling tahu seberapa cepat penyembuhannya. Energi abis pohon dewa kehidupan dengan cepat diisi ulang. Tidak ada lagi yang bisa membuatnya bahagia. Terima kasih. Pohon dewa kehidupan telah pulih. Suara roh ratu tercekik oleh emosi. Hanya dalam beberapa jam, tidak ada satu pun cabang yang layu di pohon dewa kehidupan. Itu dipenuhi dengan vitalitas dan telah pulih ke puncaknya. Jangan khawatir tentang itu. Saya bisa mengeluarkan tanah ini sebanyak yang saya butuhkan. Karena kita berada dalam krisis seperti itu, bisakah aku bertanya apakah pohon dewa kehidupan sekarang dapat melahirkan prajurit roh yang lebih kuat? Tanya Longchen. Apakah kamu benar-benar memiliki tanah ini sebanyak itu? Suara roh ratu bergetar. Jika kamu benar-benar memiliki jumlah yang tidak terbatas, maka pohon dewa kehidupan dapat menghabiskan banyak energi kehidupan untuk melahirkan jenderal roh. Petik 2. Berapa banyak yang bisa melahirkan dalam satu hari? Ratu roh menutup matanya. Dia sedang berkomunikasi dengan pohon dewa kehidupan. Setelah beberapa saat, dia berkata, jika ada cukup tanah ini, pohon dewa kehidupan dapat melahirkan 10 ribu jenderal roh sehari. Petik 2. Bagaimana dengan Spirit Kings? Tidak, tidak ada cara untuk menciptakan raja roh dari ketiadaan. Mereka perlu tumbuh secara alami. Jenderal roh adalah batas dari pohon dewa kehidupan, jawab Ratu Roh. Longchen tenggelam dalam pikirannya. Para jenderal roh setara dengan ranah transformasi jiwa, dan mereka diberkati oleh pohon dewa kehidupan, memberi mereka kekuatan yang luar biasa. Namun, itu masih belum cukup. Dulu ketika Heaven Devoring Forest bertarung melawan Pilfali, bahkan ahli Lifestar telah meninggal. Kekuatan hutan kehidupan masih terlalu rendah. Jika aku tidak bisa meningkatkan kekuatan kita cukup cepat, maka aku harus mengurangi kekuatan lawan. Longchen tersenyum tipis. Dia memikirkan tanah lain di ruang primal chaos, tanah yang melahap kehidupan. Bab 1409 banding 1409. Tanah hitam ruang primal chaos adalah racun bagi pohon, dan satu-satunya keberadaan yang bisa bertahan di dalamnya adalah pohon dao surgawi. Itu akan menjadi alat pembunuh yang ampuh dalam pertempuran yang akan datang ini. Longchen bertanya pada Ratu Roh kapan para prajurit Dragon Blood akan bangun. Dia berkata bahwa itu akan memakan waktu lebih dari 10 hari. Berpikir tentang itu, dia meminta Ratu Roh mengumpulkan semua prajurit Roh yang bertarung di medan perang. Ras Roh jelas tidak memahami taktik pertempuran. Melanjutkan seperti sebelumnya hanya akan menyeberburuk keadaan mereka. Mereka pada dasarnya mengirim diri mereka sendiri ke musuh mereka. Oleh karena itu, lebih baik bagi mereka semua untuk kembali ke hutan kehidupan dan memperkuat pertahanan mereka. Setelah para prajurit Roh mundur, tidak mungkin jalan rusak atau ras kuno berani menyerang hutan kehidupan. Menurut Ratu Roh, hutan gelap telah mengambil alis 90% dunia roh. Menghilangkan hutan kehidupan hanyalah masalah waktu. Satu-satunya alasan hutan gelap tidak melenyapkan mereka adalah karena mereka menggunakan hutan kehidupan sebagai chip judi untuk bekerja sama dengan kekuatan benua surga bela diri. Jika para pejuang roh mundur dan mengambil pertahanan yang kokoh, para ahli yang datang dari benua surga bela diri tidak akan bisa menangkap mereka. Dengan begitu, tidak akan ada yang bisa mereka lakukan pada hutan kehidupan, dan itu akan memaksa hutan gelap untuk melancarkan serangan. Namun, mundur masih merupakan pilihan terbaik, karena akan membutuhkan waktu sebelum hutan gelap melancarkan serangan mereka. Itu cukup waktu bagi Long Chen untuk melakukan banyak hal. Long Chen bersyukur bahwa Ratu Roh bertindak sesuai dengan perintahnya. Begitu dia mendengar rekomendasinya, dia menggunakan energi pohon dewa kehidupan untuk mengingatkan semua pejuang roh untuk mundur. Karena mereka adalah buah dari pohon dewa kehidupan, mereka tidak perlu berkomunikasi dengan kata-kata. Mereka semua berasal dari sumber yang sama, dan berkomunikasi melalui pohon dewa kehidupan jauh lebih nyaman daripada melalui mulut mereka. Para prajurit roh berkumpul, dan binatang ajaib yang kuat pergi untuk menjaga perbatasan hutan kehidupan. Jika ada yang berani mendekat, mereka akan langsung dibunuh. Setelah mengatur ini, dia meminta Ratu Roh untuk binatang ajaib yang kuat untuk digunakan sebagai kuda, dan dia diam-diam meninggalkan hutan kehidupan. Dia sedang mencari sesuatu yang disebut pohon dunia. Pohon dunia adalah spesies pohon paling kuno di dunia roh. Itu adalah jenis pohon pertama yang ada setelah dunia roh terbentuk. Pertama datanglah pohon dunia, lalu datanglah hutan kehidupan. Menurut Ratu Roh, bahkan pohon dewa kehidupan hanya datang kemudian. Pohon dunia adalah keberadaan yang sangat ajaib. Dikatakan bahwa umur panjangnya setara dengan dunia ini. Selama dunia ini tidak mati, pohon dunia akan ada selamanya. Itu adalah keberadaan dengan energi kehidupan terbesar. Awalnya, dunia roh memiliki hutan pohon dunia yang sangat besar. Sayangnya, mereka dimakan oleh hutan gelap, dan tidak ada lagi pohon dunia di dunia ini. Tetapi jika dia beruntung, dia akan dapat menemukan benih pohon dunia. Hutan tempat pohon dunia pernah tumbuh adalah targetnya. Dia ingin menanam hutan besar pohon dunia. Ruang primal chaos tidak akan membiarkan hal-hal dengan pikiran mereka sendiri ditanam di dalamnya. Cabang-cabang pohon iblis atau pohon roh akan berubah menjadi energi kehidupan ketika dia menanamnya. Dia juga mencoba cabang tunas dari pohon dewa kehidupan, tetapi tidak bisa ditanam di ruang kekacauan utama. Longchen bermimpi menanam hutan pohon kehidupan dewa di ruang kekacauan utama. Kemudian dia akan memiliki tubuh yang tidak pernah mati. Tapi mimpi itu telah hancur. Jadi dia telah mengalihkan target ke yang disebut pohon dunia ini. Dikatakan bahwa mereka juga sangat besar dan memiliki energi kehidupan yang sangat besar. Itu karena energi kehidupan mereka yang sangat besar sehingga mereka dimakan oleh hutan gelap sebagai makanan. Karena itu, hutan gelap telah menguat hingga mereka mulai menguasai hutan kehidupan. Ketika Longchen mendengar itu, Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Makhluk hutan kehidupan memang baik hati, tapi kepala mereka. Longchen meninggalkan sejumlah besar tanah kekacauan utama untuk pohon dewa kehidupan. Bagaimanapun, ruang kekacauan utama adalah selebar 3 juta mil. Dia bisa mengeluarkan tanah ini sebanyak yang dia inginkan. Ratu roh memberi Longchen binatang ajaib terbang. Itu adalah azure skala Blue Eagle, Magical Beast peringkat ke-11. Tubuhnya tertutup sisik biru, tapi matanya berwarna darah. Elang darah skala azure sangat cepat, dan itu membawa Longchen keluar dari hutan kehidupan dengan sangat cepat. Longchen melihat petak besar prajurit roh yang saat ini sedang mundur ke hutan kehidupan. Begitu mereka keluar dari hutan kehidupan, elang darah skala azure dipercepat. Hanya dalam sehari, Longchen melihat wilayah luar angkasa beriak seperti air terjun besar. Meskipun dia sangat jauh, dia masih bisa melihat ruang di sana berputar. Tapi begitu dia melihat lebih dekat, rambutnya berdiri tegak. Dia merasakan tekanan yang menakutkan. Ini adalah medan perang kuno. Longchen sangat terguncang. Bahkan dari jarak ini, itu memberikan tekanan yang menakutkan. Itu layak menjadi tempat yang pernah diperjuangkan Soverein. Kekacauan besar berkecamuk di lokasi ini, dan hukum langit dan bumi terus-menerus tercabik-cabik. Tidak ada cara untuk bagian dunia ini untuk sembuh. Pertempuran dari puluhan ribu tahun yang lalu telah meninggalkan bekas luka seperti itu bahkan setelah sekian lama. Seorang Soverein benar-benar keberadaan yang tak tersentuh. Pertama, dapatkan pohon dunia. Kemudian saya akan kembali dan melihat apa yang dapat saya lakukan di sini. Petik 2. Longchen merasakan keinginan yang membara saat dia melihat ruang jarak ini. Mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu dari tempat itu. Elang darah skala azure terus terbang. Medan perang ini sangat besar bahkan dengan kecepatannya, butuh satu hari penuh sebelum dia melihat hutan yang gelap. Terima kasih banyak. Kamu bisa kembali. Longchen melompat cukup jauh dari hutan gelap. Dia pergi sendiri. Magical Beast memiliki aura kehidupan yang kuat dan akan mudah dirasakan. Begitu Longchen memasuki hutan ini, dia merasa tidak wajar. Jika hutan kehidupan seperti mata air murni, maka hutan gelap seperti air selokan berlumpur. Dia menekan auranya, karena hutan ini dipenuhi dengan iblis pohon kuat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka biasanya tidur dan tampak seperti pohon besar biasa. Tapi begitu mereka terbangun, mereka akan menyerang. Dia pasti tidak ingin membangunkan mereka, jadi dia dengan hati-hati maju. Setelah dua hari, dia mencapai lembah pegunungan. Senyuman muncul di wajahnya, dia telah mencapai targetnya. Tempat di mana dua gunung bertemu untuk membentuk lembah adalah tempat di mana hutan pohon dunia dulu pernah berada. Tapi lembah gunung ini begitu besar sehingga butuh empat jam untuk sampai di ujungnya. Dia disambut oleh gunung yang sangat besar. Ketika dia melompat ke mahkota pohon yang tinggi dan melihat kekejauhan, dia tersentak. Ini adalah kuburan pohon, pohon raksasa yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah. Pepohonan begitu besar sehingga tidak ada cara untuk melihat ujungnya. Akar iblis pohon menusuk mereka, seperti pohon tumbang dengan jamur tumbuh darinya. Setan pohon ini tingginya bermil-mil, tetapi jika dibandingkan dengan pohon tumbang, mereka tampak sama sekali tidak penting. Kuburan pohon tumbang ini membuat Long Chen merinding. Meskipun dia telah siap, dia tidak menyangka mereka akan menjadi sebesar itu. Tidak diragukan lagi bahwa pohon tumbang ini pasti pohon dunia. Dia pergi ke salah satu pohon dunia. Menyentuh bagasi, dia menggelengkan kepalanya. Energi kehidupan pohon dunia ini telah dihisap hingga kering. Bagian dalamnya benar-benar busuk. Long Chen terus melangkah lebih dalam. Pohon dunia panjangnya ratusan mil, tapi sayangnya, bahkan tunasnya berkarat dan mati. Tidak ada buah atau biji untuknya. Dia bahkan memeriksa tanah di sekitarnya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Setelah beberapa jam, hati Long Chen terasa dingin. Sudah banyak waktu berlalu sejak pohon dunia ini mati. Mereka tidak memiliki sedikitpun jejak kehidupan di dalam diri mereka. Bahkan ruang kekacauan primal tidak bisa menghidupkan kembali mereka. Bahkan cabang yang layu, selama itu memiliki sedikit energi kehidupan, dapat dihidupkan kembali oleh ruang kekacauan utama. Sayangnya, tidak ada sedikitpun kehidupan di sini. Namun, Long Chen masih tidak mau meninggalkan semuanya. Dia memperluas pencariannya, menemukan pohon dunia sangat penting baginya. Hutan gelap sialan ini, kutub Long Chen. Dia telah menemukan buah pohon dunia. Itu adalah bola 30 meter dengan cangkang keras. Namun, akar masih menembus tubuhnya dan mengekstraksi seluruh esensi kehidupannya. Dengan kata lain, buah ini juga sampah. Dalam amarahnya, Long Chen memanggil sekumpulan api yang membakar iblis pohon ini. Jelas, iblis pohon ini telah menyedot semuanya dari pohon dunia ini. Saat ini, dia berharap menemukan satu benih saja. Tapi dia tidak merasakan banyak harapan lagi. Terlepas dari betapa marahnya dia, dia harus terus mencari. Meski peluangnya rendah, dia harus melewati seluruh hutan ini. Saat hatinya sedingin es, dia melihat lebih dari 10 pohon besar di kejauhan. Mereka, mereka tidak mungkin, kan? Long Chen mengusap matanya, mengira matanya rusak. Pohon-pohon raksasa itu pasti pohon dunia. Meskipun mereka layu, mereka tidak roboh. Jantungnya mulai berdebar kencang. Selama mereka tidak roboh, mungkin mereka masih memiliki sedikit kehidupan. Long Chen buru-buru bergegas. Dia melihat ada 18 pohon dunia di sebuah cincin. Jantungnya berdebar semakin keras. Dia melihat dua pohon dunia memiliki banyak buah yang tumbuh di atasnya. Itu berarti ada kemungkinan besar mereka masih memiliki kehidupan. Namun, saat dia bergegas, rasa khawatir menyapu dirinya. Dia segera berhenti. Dia melihat pohon willow di tengah pohon dunia. Pohon willow tingginya hanya 3000 meter. Di depan pohon dunia, itu benar-benar sangat kecil. Batang utama pohon willow tertutup sisik yang mengeluarkan udara kuno. Daunnya tampak seperti rambut wanita muda. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, dedaunan bersinar dengan cahaya surgawi. Tapi cahaya itu juga menyembunyikan niat killing yang kuat yang membuat rambut Long Chen terangkat. Ia sebenarnya telah memonopoli 18 pohon dunia ini. Long Chen tidak bisa menahan keterkejutan saat dia melihat akar aneh keluar dari pohon willow. Bab 1410 Long Chen memperhatikan bahwa pohon willow aneh ini memiliki 18 akar yang tumbuh darinya, menghubungkannya ke pohon dunia seperti rantai. Itu menyerap energi dari 18 pohon dunia. Hal yang paling mengejutkannya adalah bahwa sementara cabang pohon willow bergoyang lembut tertiup angin, membuatnya tampak lemah, pohon willow masih membuatnya merasakan bahaya yang sangat besar. Dia diam-diam mendekati salah satu pohon dunia dari sudut yang aman. Pastikan untuk tidak terlihat oleh pohon willow, dia mulai memanjat pohon dunia seperti kadal. Auranya benar-benar tersembunyi. Saat dia naik lebih tinggi dan lebih tinggi, dia akhirnya menembus awan. Dari sini, bahkan mungkin untuk melihat medan perang yang jauh itu. Dia diam-diam memetik salah satu benih pohon dunia dan melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Jantungnya berdegup kencang di telinganya. Benih itu mendarat di tanah primal chaos bed, tapi tidak ada perubahan. Apakah benih ini juga kehabisan energi? Long Chen tidak bisa menahan kekecewaan. Biasanya, benih akan segera mulai berkecambah segera setelah mereka dilemparkan ke dalam ruang primal chaos. Tetapi bahkan setelah satu menit berlalu, tidak ada gerakan sedikitpun. Retak. Saat dia putus asa, sebuah suara ringan datang dari benihnya. Itu perlahan terbelah. Akar menggali jalan mereka ke tanah seperti tentakel kecil. Benih itu terbelah menjadi dua, menampakkan tunas kecil. Haha, Long Chen tertawa senang. Tapi saat dia tertawa, rasa dingin menyapu dirinya. Cabang hijau di atas pohon dunia tiba-tiba melesat ke arahnya. Itu adalah cabang pohon willow dengan ketebalan sumpit. Daun-daun hijau menutupinya, mengalir dengan cahaya surgawi. Long Chen mencium aroma kematian yang datang karenanya. Dia langsung memanggil cincin surgawi, dan lima bintang muncul di matanya. Dia menebas pedangnya di cabang. Ledakan, mengejutkan, serangan kuatnya tidak dapat memutuskan cabang kecil itu. Batu dunia, dan tunas serta benih pohon dunia mulai berjatuhan. Long Chen melambaikan tangannya, mengumpulkan benih itu. Cabang willow yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pohon dunia. Rasanya seperti pohon dunia yang layu melahirkan kehidupan baru. Tapi cabang pohon willow itu bukan milik pohon dunia. Dalam sekejap, pohon dunia tertutup oleh cabang-cabang pohon willow. Mereka menembak ke arah Long Chen. Split the Heavens 4, Long Chen menebas pedangnya, melepaskan gambar pedang besar. Namun yang mengejutkan, cabang pohon willow ini terlalu kuat, dan hanya sebagian kecil yang patah. Mayoritas sama sekali tidak terluka. Cabang willow ini terlihat lemah, tetapi sangat kuat. Ketika serangannya mendarat, daun yang tampaknya halus itu akan menyala dan mengusir sebagian besar kekuatannya. Itu seperti tebasannya mendarat di kapas dan tidak bisa menyebabkan kerusakan yang berarti. Tiba-tiba, daun willow menyala. Aura pembunuh naik saat tumpukan daun menembaki Long Chen. Daun willow tampak lemah dan ringan, tetapi mereka memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan saat mereka merobek ruang angkasa. Daun willow seperti laut yang memenuhi dunia. Jutaan bilah daun tajam menusuk ke arahnya. Long Chen sangat terkejut. Dia buru-buru memanggil Green Dragon Battle Armor dan menebas pedangnya lagi. Ledakan. Sebuah celah muncul di lautan dedaunan, tetapi Long Chen hanya bisa memecahkan yang ada di depannya. Daun yang mengelilinginya sudah mengoyak tubuhnya. Mereka sangat tajam bahkan sisik naganya tidak bisa menghalangi mereka. Di beberapa tempat, dia dipotong sampai ke tulang. Long Chen menyerang melalui celah yang dia buat. Setelah mengganggu pohon willow aneh di bawahnya, dia jatuh ke dalam kesulitan. Benar-benar kasus kegembiraan besar yang diikuti oleh tragedi yang mengerikan. Menusuk jalan keluar dari lautan dedaunan, dia menarik napas dingin ketika dia melihat apa yang ada di luar. Jutaan cabang willow telah membentuk lapisan jaring di sekitar wilayah ini, benar-benar menjebaknya. Api yang mengamuk melahap surga. Api emas tiba-tiba meletus dari Long Chen, menyelimuti cabang pohon willow, langsung menyalakannya. Dunia ini menjadi lautan api emas. Daunnya dibakar, tetapi cabangnya dilindungi dan memblokir api pembakaran surga. Ledakan. Meskipun mereka berhasil menahan heaven inching rating flame, kekuatan pertahanan mereka turun tajam. Long Chen membuka celah besar untuk dirinya sendiri. Long Chen terbang dengan gembira. Pada saat yang sama, dia melempar bola api di belakangnya. Tanpa melihat hasilnya, dia melarikan diri. Bola api meledak, menyelimuti wilayah hutan gelap ini. Long Chen melarikan diri. Dia langsung mengganggu iblis pohon yang tak terhitung jumlahnya yang tertidur. Dia tidak bisa repot-repot menyelinap lebih lama lagi, dan dia langsung memanggil Huo Long, menerobos masuk. Setan pohon itu menghindari jalannya, tetapi Long Chen terus-menerus melemparkan bola api, menyebarkan api. Hutan gelap benar-benar berantakan. Setan pohon panik, dan beberapa berlarian, menyalakan setan pohon lainnya. Long Chen pergi begitu saja tanpa melihat ke belakang. Pohon willow yang menakutkan itu setidaknya tidak mengejarnya. Pohon willow itu terlalu aneh. Dia belum pernah melihat keberadaan yang begitu menakutkan. Tanpa heaven-inching rating flame, dia mungkin sudah mati. Memikirkan itu, dia merasakan ledakan ketakutan yang masih ada. Sepertinya dia telah meremehkan hutan gelap. Long Chen melarikan diri. Dari udara, itu tampak seperti naga api yang menyebarkan lautan api di dalam hutan. Dia dengan cepat mencapai ujung hutan gelap. Setelah menyingkirkan huo long, sayap petir muncul di punggungnya, dan dia menembak pergi. Dia baru saja melarikan diri ketika beberapa aura menakutkan muncul di kedalaman hutan gelap. Dia jelas telah mengganggu keberadaan kuat hutan gelap, tapi dia sudah melarikan diri. Adapun api yang dia tinggalkan, mereka membakar banyak pohon. Para ahli yang kuat itu harus memadamkan api itu secara pribadi, atau mereka akan menyebar sampai seluruh hutan gelap lenyap. Long Chen terus melarikan diri selama beberapa jam. Ketika dia merasa sudah cukup jauh, dia akhirnya istirahat. Daun willow itu aneh. Luka long Chen saat ini berdarah campuran darah dan beberapa cairan hitam. Itu bukan racun. Tampaknya lebih mirip dengan kutukan yang terus menyeberburuk cederanya, membuatnya jadi dia tidak bisa sembuh. Dia dipenuhi luka-luka, dan dia mengonsumsi dua pil penyembuhan untuk menekannya sementara. 108 ribu bintangnya mulai beredar untuk membantu penyembuhan, memaksa keluar energi aneh itu. Saat seni tubuh hegemon bintang sembilan beredar, semakin banyak cairan hitam yang dikeluarkan. Setelah dua jam, cairan hitam itu hilang, dan lukanya mulai sembuh secara otomatis. Energi yang aneh. Jika orang biasa diserang oleh satu daun willow, mereka mungkin akan kehilangan nyawanya. Long Chen mendecahkan bibirnya. Pakar inti giok biasa tidak akan bisa mengeluarkan energi kutukan ini. Kekuatan ini bahkan lebih mengerikan dari racun. Selama pertempuran, jika seseorang tidak bisa menyembuhkan luka mereka dan tidak punya waktu untuk mengusir kutukan ini, itu akan sangat mempengaruhi kekuatan tempur mereka. Hal yang paling membuatnya takjub adalah dia bahkan belum melihat serangan tubuh utama pohon willow. Itu hanya menyerangnya melalui tubuh pohon dunia. Jika itu adalah tubuh utama yang menyerang, kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan. Adapun serangan Long Chen sendiri, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya. Tapi kenapa tidak mengejarnya? Dia tidak bisa memahaminya. Dia melihat ke dalam ruang kekacauan utama tempat ratusan pohon dunia mulai bertunas. Tetapi bahkan setelah sekian lama, tunas mereka hanya setinggi 3 meter. Mereka bahkan tidak setinggi benih aslinya. Mereka hanya memiliki dua daun kecil, dan tubuh mereka agak tembus cahaya, tumbuh sangat lambat. Saat ini, pucuk lunak ini terlalu lemah untuk dia bagi menjadi lebih banyak pohon. Ini sangat lambat. Petik 2 Long Chen mengedarkan ruang kekacauan utama, mendesak pertumbuhan pohon dunia. Tapi dia praktis tidak bisa melihat perubahan apapun. Pohon biasa akan tumbuh beberapa meter hanya dalam waktu beberapa saat. Tetapi mengingat ukuran pohon dunia yang dia lihat, dia mengerti bahwa membuat pucuk lunak ini tumbuh hingga ukuran seperti itu pasti akan menjadi proses yang lambat. Menyesal sekali, saya seharusnya melemparkan beberapa setan pohon untuk berubah menjadi energi kehidupan. Apakah itu tubuh magical bees atau pohon iblis? Setelah mereka dilemparkan ke tanah hitam, mereka akan berubah menjadi energi kehidupan yang akan diserap oleh tanaman di ruang kekacauan primal. Namun, rasa penyesalan sudah terlambat sekarang. Dia pasti tidak berani kembali ke hutan gelap. Jika dia menemukan pohon willow itu lagi, itu akan merepotkan. Tapi yang lebih buruk lagi adalah menghadapi keberadaan menakutkan yang dia rasakan barusan. Selain ini, api pembakaran langitnya telah terungkap. Dia perlu mencari alasan untuk menutupi ini, atau jika dia mengungkapkan bahwa dia adalah longsan, dia akan tamat. Setelah beristirahat dan merasa seperti telah pulih ke kondisi puncaknya, dia melihat sekeliling dan langsung menuju medan pertempuran kuno.